Wilayah Perairan Batas Labu Surgawi Chi Sesosok berdarah keluar, itu adalah Old Thoth Immortal. The Old Thoth Immortal berubah menjadi bentuk manusianya. Bintik-bintik racun dan bekas luka di tubuhnya sangat jelas terlihat. Terutama garis vertikal darah di wajahnya yang membentang dari dahi hingga pangkal hidung. Itu membuat Old Thoth Immortal yang sudah menakutkan terlihat semakin jahat. Dia sebenarnya tidak mengejar kita. Naga Bumi Sembilan Segmen dan Raja Kuda Babi tidak sulit untuk dihadapi, yang paling sulit adalah manusia bernama Sufang. Orang abadi tua ini belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Bocah manusia ini tidak hanya kuat, dia juga sangat licik. Manusia ini bahkan lebih mengerikan daripada ras iblisku. Setiap tetes darah kali ini, makhluk abadi tua ini akan membuatmu membayar lebih banyak lagi di masa depan. Setiap tetes, aku akan membuatmu membayar kembali seratus kali lipat. Kamu. Old Thoth Immortal yang dipenuhi dengan niat membunuh sangat tidak mau, tubuhnya gemetar, dan dia memuntahkan setegup darah beracun yang berisi berbagai jenis gas beracun. Setelah menyentuhnya, dia menyelam ke perairan dalam di belakangnya. Saat dia menyelam ke wilayah perairan, dia segera berubah menjadi wujud iblisnya. Seperti gunung kecil, dia dengan cepat bergerak ke bawah air. Istana Gua Abadi Lama. Di reruntuhan, Sufang dan Li Haoji tiba dalam sekejap. Li Haoji tidak terlalu tertarik dengan harta karun itu, mungkin dia tidak ingin memanfaatkannya. Terlebih lagi, Sufang telah bekerja keras kali ini, jadi semua harta karun di sini, tidak peduli betapa luar biasanya harta itu, dianggap sebagai kompensasinya. Menggunakan asal-usul alam Zhuotian sebagai kekuatan penginderaan utama, dia secara bertahap merasakan kidingin dan berbagai jenis aura racun iblis di reruntuhan. Memang ada harta karun. Ada cukup banyak harta karun dan batu roh. Semua harta karun digunakan oleh manusia, dan sebagian besar batu roh diisi dengan kidingin. Aura asal. Dia menyapu semua harta karun seperti angin puyuh. Tiba-tiba, dari dalam reruntuhan, dia merasakan aura asal yang samar-samar terlihat. Tidak salah lagi, itu memang aura asal. Jika bukan karena penanaman energi dunia yang mendalam, dia tidak akan bisa merasakan aura ini. Dengan cengkeraman yang kuat, batu-batu besar di tengah reruntuhan terangkat satu per satu. Kedalaman sekitar seribu meter, dia melihat jalan tertutup dan sebuah formasi. Sepertinya runtuhnya gunung katak telah menutup jalan itu sepenuhnya. Setelah menyelesaikan lorong, ada formasi susunan yang jelas ditinggalkan oleh Old Immortal Thoth. Formasi susunan ini tidak sulit bagi Su Fang. Dengan bantuan gambar ilahi Jadeanulus, dia dengan cepat memasuki formasi susunan. Setelah melewati penghalang, sebuah sumur geosentris dengan diameter lebih dari 10 kaki muncul di depan mereka. Sumur dalam dilindungi dan ditekan oleh Old Thoth Immortal. Ada beberapa bekas penggalian buatan di sekitar sumur, namun sumur dalam memiliki jejak alam yang tidak beraturan. Sepertinya sumur dalam yang masuk jauh ke dalam inti bumi ini seharusnya ada secara alami. Itu ditemukan oleh Old Thoth Immortal dan diperbaiki. Sungguh esensi sumber asal yang padat. Pantas saja katak abadi-abadi bersembunyi di kedalaman inti bumi. Pakar manusia tidak bisa melakukan apapun padanya. Pasti ada harta karun di sini yang dia pedulikan. Seharusnya karena sumur sumber ini. Energi dunia sangat berlimpah. Katak abadi, kamu benar-benar mengirimiku hadiah yang luar biasa. Dengan gusar, Su Fang melompat ke sumur asal tanpa berpikir. Tiba-tiba, begitu Su Fang memasuki sumur, batasan yang tersembunyi di kedalaman sumur meledak. Dia terlalu ceroboh. Seru Su Fang. Dalam sekejap, energi iblis yang familiar menyembur keluar dari sumur. Itu berasal dari racun iblis Old Thoth Immortal. Untungnya, itu racun iblis. Jika itu sebuah serangan, itu akan melukaiku dengan serius. Racun iblis melihat batasan yang meledak dan racun iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, Su Fang segera mengaktifkan harta sihir sumber kehidupannya. Di bawah perlindungan harta sihir sumber kehidupannya, racun iblis mengalir ke tubuhnya. Itu terus-menerus mendesis dan terkorosi, tapi semuanya terhalang oleh harta ajaib sumber kehidupan. Ia tidak bisa menembus pertahanan dan memasuki tubuh Su Fang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta ajaib tiada taraf yang hampir mendekati artefak Dao. Kekuatannya sebenarnya hampir sama dengan Old Thoth Immortal, atau bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam melawan racun iblis. Setelah sekitar sepuluh nafas, racun iblis itu perlahan menghilang. The Old Thoth Immortal itu licik. Ia menderita kerugian besar kali ini. Seperti yang dikatakan Li Hauji, ia pasti akan membalas dendam di masa depan. Namun, yang tidak ia duga adalah dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menyelesaikannya. Pulih dari luka-lukanya. Dan dalam beberapa ratus tahun ini, seberapa kuat Li Hauji dan saya nantinya. Pada saat itu, yang ada di hadapanku bukanlah kodok tua abadi, melainkan seekor katak. Menghadapi racun iblis yang menghilang, dia tersenyum dingin dan segera mendekati kedalaman sumur asal. Sudah ada sejumlah besar origin essence di atas sumur dalam. Selama dia menyerapnya, tidak perlu turun ke sumur yang dalam. Namun, Su Fang hanya ingin melihat mengapa ada sumur asal yang begitu alami. Mungkin ada harta karun di dalam sumur. Saat dia terus masuk lebih dalam, intensitas kekuatan dunia asal berubah menjadi keadaan cair yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sungguh menakjubkan. Inilah inti sebenarnya dari asal-usul. Itu adalah. Sedalam seratus kaki di dalam sumur, Su Fang melambat. Tiba-tiba, dia tertarik dengan batu aneh. Origin essence, dan itu bahkan merupakan origin essence spirit vein. Pantas saja itu sangat menakjubkan. Fenaro. Ini bukanlah batu roh, tapi fenaro esensi jiwa yang dibentuk oleh esensi asal. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat fenaro esensi jiwa yang begitu besar. Kakinya mendarat di dasar sumur. Udara dingin di sini terlalu menakutkan. Jika bukan karena perlindungan pagoda 6 Jalan Suanhuang, Su Fang akan dibekukan. Melihat sekeliling, fenaro esensi jiwa memanjang hingga seratus meter di depannya. Seluruh fenaro esensi jiwa hanya panjangnya seratus meter. Itu seperti akar pohon yang mengebor jauh ke dalam batas labu surgawi. Sungguh keberuntungan yang besar. Katak abadi-abadi itu benar-benar kikir. Ia menjaga harta karun yang tiada taranya. Sangat disayangkan bahwa ia adalah iblis dan tidak memiliki sarana untuk memurnikan fenaro esensi jiwa seperti raksasa manusia. Kalau tidak, jika ia menyempurnakannya, ia pasti sudah naik ke dunia luar. Bahkan jika tidak, ia sudah menyatukan batas labu surgawi. Pertama, aku akan menyerap esensi asal di dalam sumur, lalu aku akan mengambil fenaro esensi jiwa ini. Suhuang, sembilan segmen naga bumi, kalian berdua harus berkultivasi dengan baik di sini. Kembali ke sumur dalam, dia melepaskan dua iblis besar itu. Suhuang dan sembilan segmen naga bumi sama-sama terluka parah. Sambil menghabiskan berbagai sumber daya, luka mereka juga mulai pulih, tetapi kecepatannya tidak terlalu jelas. Tapi begitu mereka berada di dunia asal, kecepatan mereka jelas beberapa kali lebih cepat. Dunia asal mengandung esensi langit dan bumi. Itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia kultifator, tetapi juga oleh setan, ras roh, dan bentuk kehidupan lainnya. Suhuang dan sembilan segmen naga bumi segera berubah menjadi wujud aslinya dan dengan rakus menyerap esensi asal-dunia asal. Suhuang juga melakukan yang terbaik untuk membuka berbagai segel di tubuhnya. Kecepatan penyerapannya puluhan kali lebih cepat dari dua iblis besar itu. Alasan utamanya adalah enam vena yang di tubuhnya telah membentuk dunia asal-dunia asal, sehingga sangat mudah baginya untuk menyerap dunia asal-dunia asal. Dia juga memotong banyak luka di tubuhnya dan menanam irisan buah abadi. Adapun beberapa tetes terakhir darah Frost King, dia memberikannya kepada Suhuang dan sembilan segmen naga bumi. Dia menyimpan satu tetes untuk dirinya sendiri. Seorang imortal sebenarnya dilahap seluruhnya oleh Suhuang. Desis-desis. Luka-lukanya belum pulih, tetapi aura kesengsaraan misterius keluar dari tubuhnya. Haha, ini memang waktunya untuk menerobos bencana lapisan ketiga dan melangkah ke lapisan keempat. Jadi dia akan menerobos. Suhuang segera terbang keluar dari sumur dalam. Dia dengan cepat terbang keluar dari jurang dan muncul di dunia hutan yang rumit di pusat domen labu surgawi. Menimbang bahwa dewa telah merasakan terobosannya di dunia kabut roh, Suhuang memutuskan untuk menerobos di tempat yang berbahaya. Dalam lingkungan yang begitu rumit, bahkan dewa pun tidak akan mampu melewati penghalang langit dan bumi. Dia melepaskan rakun terbang salju surgawi, singa salju wilayah surgawi, dan goblin besar lainnya dan memerintahkan mereka untuk melindunginya. Setelah bersiap beberapa saat, awan pembunuh yang rumit di langit membentuk awan kesengsaraan yang berputar-putar. Petir surgawi dan api duniawi lagi. Suhuang berdiri sendirian dan melihat petir surgawi pertama turun. Sekilas dia bisa tahu bahwa api di dalamnya adalah api duniawi. Dia menggunakan pedang tanpa tepi. Kali ini, dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan dengan kesengsaraan surgawi. Dia harus segera kembali dan menyerap dunia asal-dunia asal. Mungkin Pangeran Sui akan datang ke domain labu surgawi kapan saja. Pedang berat tak berujung. Bencana pertama terjadi dengan suara mendesing. Pedang berat di tangan Suhuang tidak lagi seberat sebelumnya. Di tangannya, itu seperti pedang kayu. Ia berputar dan bertabrakan dengan kesengsaraan pertama. Malapetaka itu tampaknya tak terkalahkan, namun ketika berhadapan dengan pedang tak berujung dan kekuatan fisik Suhuang yang kuat, bencana itu hancur berkeping-keping. Seolah-olah hal ini juga memicu kekuatan ilahi dari bencana tersebut. Bencana kedua terjadi. Kali ini, itu adalah dua guntur surgawi yang menyala-nyala. Suhuang tidak mengelak. Dia masih menggunakan pedang tak berujung dan menebas secara horizontal, menghantam dua petir surgawi pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan yang keras, langit pecah. Kedua sambaran petir itu langsung ditebas menjadi sejumlah besar pecahan oleh pedang berat tak berujung itu. Inilah kekuatan Suhuang saat ini. Pada tahap ketiga dari alam bencana, kekuatannya mendekati tahap kedua dari alam transformasi bulu, atau bahkan tahap ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi alam bencana? Bencana ini merupakan pukulan telak bagi setiap penggarap di alam bencana. Bahkan Pangeran Sui, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng, ketiga murid jalan yang mulia, telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Jelas sekali betapa kuatnya itu. Kemudian, musibah ketiga hancur begitu saja. Bencana keempat yang paling dahsyat telah muncul. Kesengsaraan keempat ini tidak sederhana. Suhuang juga mendesak lebih banyak kekuatan. Ketika kesengsaraan keempat meledak, pedang berat tak berujung itu menghantam langit. Gemuruh. Bencana itu dipecah menjadi tumpukan pecahan oleh pedang tak berujung. Mencicit. Mencicit. Beberapa energi spiritual bencana khusus merembes keluar dari kesengsaraan surgawi. Entah kenapa, setelah Suhuang menyerapnya, dia menemukan bahwa itu bukan hanya aura bencana sebelumnya. Ada juga energi spiritual yang sangat mirip dengan kekuatan dunia yang merembes keluar dari kesengsaraan surgawi. Setelah menyerap energi spiritual ini, kekuatan dunia di tubuhnya dengan gila-gilaan mengalir ke enam yang meridian. Pada saat yang sama, bintang asal di enam yang meridian tampaknya semakin banyak cahaya bintangnya. Itulah satu-satunya perubahan. Namun, ada kekuatan yang bisa mengendalikan dunia yang terus berkembang di tubuh Suhuang. Seolah-olah keinginan dunia memungkinkan dia mengendalikan kekuatan dunia di dunia kecil. Tubuh fisiknya mulai maju ke alam kesengsaraan keempat. Tubuhnya bergetar berulang kali, dan sejumlah besar kotoran keluar. Bau busuknya sangat menyengat. Setelah kesengsaraan surgawi surut, awan gelap menghilang. Kulit Suhuang secerah salju. Energi spiritual mengelilinginya, dan matanya sangat jernih. Jelas sekali bahwa dia akan menerobos. Alam kesengsaraan keempat. Dia akhirnya melangkah ke langkah berikutnya dari alam bencana. Setiap langkah di alam bencana sangatlah sulit, terutama alam kesengsaraan besar. Banyak petani yang tidak berani melewati masa kesengsaraan karena sifatnya yang merusak. Tubuh fisiknya juga mengalami perubahan besar. Meridiannya meningkat tiga kali lipat, dan perpaduannya dengan kayu penjinak naga menjadi lebih sempurna. Hal yang sama juga berlaku pada roh hukum awan ungu. Namun, harta sihir lainnya tidak dapat meningkat kualitasnya seiring dengan peningkatan budidayanya. Namun, perpaduan mereka dengan harta sihir jelas meningkat pesat. Su Fang terus tenang. Sekarang, dia harus berada di langit labu surgawi ini untuk menyerap ki benar dari langit dan bumi. Ki benar ini bukan sekadar kekuatan, namun juga pola pikir yang benar-benar baru. Setelah menerobos ke alam kesengsaraan keempat, segalanya berubah. Misalnya Indra, pemahaman teknik budidaya, dan penguasaan Dao. Oleh karena itu, dia perlu memahami Dao benar yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di alam kesengsaraan keempat. Hanya setelah menguasai Dao yang benar seseorang akan memahami perpaduan antara alam kesengsaraan keempat dan langit dan bumi. Ini akan sangat membantu dalam kultivasi seseorang. Ini juga merupakan alasan mengapa budidaya harta sihir tidak bisa dibandingkan dengan budidaya di alam. Bahkan jika seseorang berhasil menembus harta sihir, mereka tidak akan bisa merasakan Dao langit dan bumi yang benar. Bahkan jika seseorang menjadi abadi, surga yang mereka lihat akan tetap menjadi surga dan bumi harta ajaib. Mereka akan selamanya berada di bawah pohon besar, tetapi mereka tidak akan bisa melampaui hutan dan melihat langit dan bumi di luar hutan. 622. Istana Gua Abadi Lama Tiga bulan kemudian, Su Fang, yang berhasil mencapai bencana lapisan keempat, kembali ke sumur asal geosentris. Li Hao Ji juga berkultivasi di dalam, menyerap energi asal. Cedera Kaisar Vermilion dan sembilan segmen naga bumi jelas telah pulih sebanyak 30%. Jika mereka terus berkultivasi seperti ini, mereka akan dapat pulih dalam beberapa tahun dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Suara mendesing Di dasar sumur, Su Fang duduk bersila, mengaktifkan fisik sempurna untuk menyerap energi asal melalui pori-porinya yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatannya tentu saja mengejutkan. Fisik sempurna adalah fisik Dao luar yang kuat yang dimiliki oleh para kultivator kuno. Karena di zaman kuno itu, setan dan setan berkeliaran dengan bebas, itu adalah dunia binatang raksasa. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup dengan tubuhnya yang lemah? Manusia hanyalah makanan bagi binatang buas. Hanya setelah menguasai fisik sempurna dan membuka potensi mereka serta memahami kekuatan ilahi barulah manusia dapat mencapainya saat ini. Cara budidaya merugikan diri sendiri seperti ini sudah lama ditinggalkan dan dilupakan manusia di era modern yang sejahtera. Mereka yang bisa menguasainya semuanya adalah para kultivator yang pernah mengalami kesulitan besar. Hebat! Menyerap energi asal di dalam sumur setara dengan memurnikan banyak energi asal. Jika ini terus berlanjut, energi asal alam Zotian secara bertahap akan sebanding dengan energi asal alam Kaisarvana. Pangeran Sui, ketika aku menyatu dengan energi asal di sini, energi asal alam Zotian ku akan berkali-kali lipat lebih besar daripada milikmu. Pada saat itu, kamu juga akan dapat memperoleh pohon labu spiritual. Terlebih lagi, pohon labu spiritual adalah bukan sesuatu yang bisa diperoleh manusia. Bahkan jika kami tidak menghancurkannya, kamu tidak akan bisa mencapai tujuanmu. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal dunia. Dengan energi asal dunia, Ki Iblis, Ki Monster, Ki Racun, Ki Sejati, Ki Yang, dan Ki Dingin Su Fang semuanya menyatu. Selain perpaduan Sembilan Yang dan Sembilan Yin, kekuatan apapun yang memasuki tubuh Su Fang pada akhirnya akan mencapai kondisi perpaduan Yin dan Yang, berubah menjadi kekuatannya sendiri. Energi asal dari kekuatan apapun sebenarnya adalah dunia. Dunia adalah ruang yang menyatukan semua kehidupan, jadi energi dunia adalah kekuatan terkuat yang melampaui semua bentuk kehidupan. Ketika energi dunia memasuki tubuh seorang kultifator, ia akan memadukan semua jenis kekuatan dengan sempurna, dan pada akhirnya menjadi kekuatan tingkat tinggi yang menyatu dengan energi dunia. Fisik Su Fang telah mencapai tingkat ini. Bukan hanya dia, tapi Li Hao Ji, Kaisar Vermilion, dan Naga Bumi Sembilan Segmen juga telah mencapai level ini. Jika kedua binatang hebat itu bekerja keras, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Kekuatan mereka setidaknya akan meningkat. Setelah masa budidaya, Ki, tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Su Fang segera memeriksa dan melihat bahwa meridian di samping enam meridian yang berkembang pesat dan melepaskan energi yang yang mempesona. Ini adalah meridian yang ketujuh selama budidaya. Mungkinkah pembuluh darah yang ketujuh akan segera lahir? Dia mengepalkan tinjunya dengan takjub dan segera menarik semua energi ke meridian yang ketujuh. Dia mulai memukulnya lagi dan lagi, mencoba membentuk meridian yang ketujuh dalam waktu sesingkat mungkin. Setiap kali yang meridian terbentuk, kekuatan Su Fang akan berlipat ganda. Tidak diragukan lagi, dengan lahirnya meridian yang ketujuh, keseluruhan kekuatan Su Fang akan berlipat ganda. Dia baru saja menerobos ke alam bencana tingkat keempat, dan kekuatan keseluruhannya berada di sekitar alam transformasi bulu tingkat ketiga. Jika dia mengembangkan yang meridian ketujuh, kekuatannya setidaknya akan mencapai tingkat keempat dari alam transformasi bulu. Itu luar biasa. Seorang kultifator alam transformasi bulu tingkat keempat memiliki tingkat kultifasi seorang tetua di dunia besar. Dengan pedang tanpa tepi, natal gadli aura, gadli jade anulus, dan penyerapan 918 komandan junior sebagai fondasinya, kekuatannya jauh melampaui alam transformasi bulu tingkat keempat. Paling tidak, dia bisa mencapai level Xiao Yun dan Daoi Suo Zen. Setelah memukulnya berulang kali, meridian yang ketujuh akan segera terbentuk di beberapa titik. Su Fang juga terus-menerus mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan, menuangkan energi yang ditubuhnya ke meridian ketujuh. Pada saat yang sama, sebagian besar esensi asal disumur dalam diserap ke dalam tubuhnya. Aku mendekati keadaan normal alam bencana tingkat keempat. Setelah aku menyerap semua esensi dunia di sini, aku harus mencapai puncak alam bencana tingkat keempat. Lalu, aku akan menerobos ke alam bencana tingkat keempat. Tingkat kelima dari alam bencana. Saat kekuatannya terus bertambah, Su Fang dipenuhi dengan keyakinan menguasai. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul dari suatu tempat yang jauh. Su Fang fokus pada kultivasi dan tidak langsung menyerapnya. Setelah satu tahun, dia mendengar guru agung Yue Zen diam-diam memanggilnya. Dia sedikit mengaktifkan yang bayinya dan dengan dingin berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk patuh tinggal di sekte penyegel surgawi? Guru agung Yue Zen menjawab, Saya tahu, tetapi sesuatu terjadi kali ini. Saya baru mengetahuinya. Apa itu? Setelah Pavilion Suanfe mengetahui rahasia Gerbang Sianza dari Anda, sebagian besar ahli yang mereka kirim terjebak di Gerbang Sianza. Para tetua dari sekte penyegel surgawi sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Pavilion Suanfe dan sekte penyegel surgawi meremehkan Gerbang Sianza. Mereka tidak tahu bahwa Anda, saya, dan Li Zhe Ching bahkan tidak mengetahui sepersepuluh ribu Gerbang Sianza. Kami hanya melihat sudut Gerbang Sianza. Kami bahkan tidak melihat sudutnya dengan jelas. Mereka mengira informasi yang mereka peroleh akan mampu mengungkap rahasia Gerbang Sianza. Mereka memang pantas mendapatkannya. Ada juga berita penting lainnya. Tampaknya sekte penyegel surgawi sedang melakukan operasi rahasia terhadapmu. Kudengar mereka ingin membunuhmu. Itu sesuai ekspektasiku. Bukan hanya sekte penyegel surgawi, tapi juga pavilion Suanfe dan kekuatan lain yang ingin mendapatkan Gerbang Sianza. Tahukah kamu rencana spesifik sekte penyegel surgawi? Sejak kejadian terakhir, sekte penyegel surgawi menurunkanku menjadi sesepuh. Mereka terus menjagaku, membuatku hanya bertanggung jawab atas beberapa masalah biasa. Sulit untuk mengetahuinya. Mereka mungkin khawatir kamu masih berhubungan denganku, atau kamu punya rencana rahasia. Seharusnya begitu. Sekte penyegel surgawi telah lama memperlakukanku sebagai orang luar. Sepertinya mulai sekarang, aku tidak akan dihargai oleh sekte penyegel surgawi. Bahkan ada rumor bahwa sekte penyegel surgawi menginginkanku memimpin sekelompok elit ke Gerbang Sianza. Bukankah itu hanya mengirimku ke kematianku? Itu bagus. Jika sekte penyegel surgawi benar-benar ingin kamu masuk, maka kamu bisa membawa ahli mereka masuk. Jika kamu terjebak di dalam, aku akan mencarimu. Itu karena aku akan pergi ke Gerbang Sianza. Tuan, saya serius. Kapan aku pernah bercanda? Benar, apakah ada berita dari sekte roh malam? Baru-baru ini, sekte roh malam tidak berani menyusup ke wilayah tengah benua. Mereka menghancurkan beberapa kekuatan kelas dua dari waktu ke waktu. Saat ini, sekte roh malam telah menjadi faksi benar di dunia Zuotian. Mereka adalah golongan jahat yang paling menyusahkan. Jika ada sesuatu yang penting, beritahu aku. Jika tidak ada yang penting, maka fokuslah pada budidaya. Jika sekte penyegel surgawi tidak bergerak, maka jangan bergerak. Bahkan jika mereka tidak mempercayaimu, karena kamu khawatir, cepat atau lambat mereka akan memanfaatkanmu untuk menyelidiki Gerbang Sianza. Saya mengerti. Setelah guru agung Yuezhen mengatakan ini, dia benar-benar menghilang. Informasi ini juga penting. Mereka masih ingin membunuhku. Su Fang tersenyum menghina. Saat ini, satu-satunya orang di sekte penyegel surgawi yang bisa membunuhnya adalah dua tetua agung dan pertapa legendaris. Murid dari tiga yang mulia bukanlah apa-apa. Saya khawatir banyak vaksi di Gerbang Sianza mulai gelisah. Saya harap lebih banyak orang yang terjebak di Gerbang Sianza. Saat saya masuk, saya akan menekan mereka satu per satu dan menjadikan mereka budak pil saya. Menarik kembali avatarnya, dia memfokuskan seluruh energinya dan mulai berkultivasi. Setelah dua tahun penyerapan yang gila-gilaan, Su Fang pertama kali merasakan bahwa kekuatan Li Hao Ji telah meningkat pesat. Adapun Kaisar Vermilion dan Naga Bumi Sembilan Segmen, luka mereka telah pulih hingga 70 persen. Mereka mungkin bisa pulih sepenuhnya dalam lima tahun ke depan. Kedua Big Goblin dan Li Hao Ji masih membutuhkan sejumlah sumber energi. Saya akan menyerahkan sumber energi di sumur dalam kepada semua orang. Su Fang memasang segel dan mengisolasi dasar sumur dari tempat di mana Vena Roh esensi asal bergabung. Sumur dalam dan Vena Roh esensi asal membentuk dua ruang terpisah. Dengan cara ini, Su Fang terutama menyerap energi dari ruang tempat Vena Roh berada. Chi. Setengah tahun kemudian. Tiba-tiba, nyala api yang dahsyat seperti ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Dia segera menoleh dan merasa sangat bangga. Itu karena meridian yang ketujuhnya telah mencapai penyelesaian besar dan melepaskan nyala energi yang yang mengejutkan. Melihat dengan cermat meridian yang yang seperti batu giyok, Su Fang merasa seperti batu besar di hatinya telah hancur. Kelahiran meridian yang ketujuh berarti kekuatannya berlipat ganda. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Karena lawan berikutnya adalah Pangeran Sue, Kaisar Agung Biduk, Doichi, dan bahkan Pohon Roh Labu Surgawi. Tanpa kekuatan, bisakah dia melawan mereka? Mampu menghadapi katak abadi tidak berarti dia bisa menghadapi Kaisar Biduk Agung. Dia memiliki keuntungan melawan Immortal Thoth. Dia tidak takut pada Big Goblin manapun. Mengumpulkan semua energi di tubuhnya, dia menyerang meridian yang ketujuh lagi. Dunia energi yang didalamnya seperti pasta. Setelah sekian lama, perlahan-lahan mulai membentuk galaksi. Itu tidak mudah. Untuk ini, Su Fang telah menghabiskan seluruh energinya dan beberapa bulan. Pada akhirnya, meridian yang ketujuh akhirnya membentuk sebuah galaksi seperti enam meridian yang pertama. Kemudian, dia menyerap energi ruang tersebut. Setelah memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi tujuh dunia cahaya dan memasuki tujuh meridian yang Hanya dengan satu meridian yang lagi, kecepatan dia menyerap esensi dunia menjadi dua kali lipat. Ini berarti kecepatan kultivasi Su Fang juga meningkat dua kali lipat. Berdengung. Saat tenggelam dalam kegembiraannya, jimat rune di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Apakah ada kabar bahwa Huang Lingyao adalah pangeran Sui? Su Fang mengeluarkan jimat rune dan mendapat gambaran kasar. Setelah mengaktifkannya, Huang Lingyao dengan dingin menyampaikan, Di mana kamu? Kakak-kakak magang, aku berada di dunia kabut roh. Dia masih sangat sopan dan bahkan sedikit hormat. Tentu saja, hal ini juga membuat Huang Lingyao terus memperlakukannya sebagai orang yang tidak berarti. Para petinggi sekte sudah bersiap untuk membantu pangeran Sui pergi ke domain Tiamot untuk merebut pohon roh Tiamot. Anda harus kembali sepuluh tahun lagi secepat mungkin dan segera memberi tahu saya. Anda dan saya akan bertemu di domain Tian God. Berapa banyak orang yang dikirim sekte untuk membantu pangeran Sui kali ini? Yuan Tianzong, Penatua Jue Dao, dan banyak ahli alam transformasi bulu. Seharusnya ada lebih dari tiga puluh orang. Saya tidak banyak berhubungan dengan Penatua Jue Dao. Biarkan pangeran Sui datang. Kakak senior, jika Anda punya waktu, cari cara untuk menghadapinya. Aku akan melakukannya. Kamu harus kembali ke domain Suotian sesegera mungkin. Jimat Rune itu menjadi tenang. Sufang menggunakan pikirannya untuk menghubungi guru Yue Zen lagi untuk mengkonfirmasi berita yang dikatakan Huang Lingyao. Hasilnya sama. Tampaknya Huang Lingyao tidak melakukan trik apapun. Tidak banyak waktu tersisa. Saya harus bergabung dengan asal mula dunia secepat mungkin. Begitu saya mencapai level tertentu, saya akan menemukan asal usul pohon roh Tianod dan melihat betapa kuatnya pohon raksasa itu. Sekali lagi, dia berguling ke tengah Venaro Esensi dan terus-menerus menyerap asal mula dunia terapung. Setelah esensi dunia di luar angkasa menghilang, Sufang akan mengumpulkan Venaro Esensi dan memasukkannya ke dalam tubuhnya untuk diolah dan disempurnakan setiap saat. Dengan Venaro Esensi yang begitu besar, berapa banyak esensi dunia yang Sufang kembangkan? Berdengung. Satu tahun lagi telah berlalu. Sufang berusaha sekuat tenaga dan dengan gila-gilaan menyerap esensi dunia. Melihat esensi asal di ruang angkasa berkurang, lengan kiri Sufang tiba-tiba bergetar tidak normal. 623. Ada gerakan di lengan kirinya. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia menemukan bahwa kayu penjinak naga di lengan kirinya sedang menyerap aura khusus. Lihat, tolong pindah. Entah kenapa, aura ini menyebabkan kayu penjinak naga bergerak. Dia perlahan melihat ke arah kayu penjinak naga, menyerap kekuatan kedua pohon itu. Aneh. Mungkinkah menyerap kekuatan para pengkhianat menyebabkan kayu penjinak naga tidak mampu beradaptasi dengan aura iblis? Dia mengerutkan kening dan segera berhenti menyerap esensi dari pohon-pohon itu. Tiba-tiba, kayu penjinak naga masih bergerak. Itu tidak ada hubungannya dengan pohon-pohon yang telah ditekan sebelumnya. Setelah ditekan, 10.000 pohon ungu dan kedua pohon itu sepenuhnya dibelenggu di kayu penjinak naga dan dimurnikan serta dimakan sedikit demi sedikit. Perpaduan kayu penjinak naga hendak menelan seluruh lengan kirinya. Jika itu bukan perjanjian, lalu apa itu? Indranya mencapai puncaknya, dan dia perlahan-lahan menguasai aura yang menyebabkan kayu penjinak naga berubah. Jadi aura ini berasal dari sumber dunia luar, dan mengandung sari jenis kayu murni. Aura ini mengandung kekuatan hidup tipe kayu yang melimpah, yang menyebabkan Su Fang sangat terkejut. Dia segera menghentikan kultivasinya dan mulai mengikuti petunjuknya. Mengikuti auranya, dia fokus pada venaro esensi jiwa di bawah kakinya. Menekan tangannya pada venaro esensi jiwa, dia tiba-tiba merasakan aura tipe kayu yang lebih kuat di bawahnya, yang kebetulan ditutupi oleh venaro esensi jiwa. Aura tipe kayunya sangat misterius, dan Su Fang tidak dapat sepenuhnya menembus venaro esensi jiwa untuk merasakannya lebih dalam. Yuer, menurutmu apa yang ada di bawah venaro esensi jiwa? Di dalam celah ilahinya, Yuer melayang. Pembuluh darah roh esensi jiwa adalah intis sari dari dunia. Untuk dapat menyatu dengan pembuluh darah roh esensi jiwa, itu harus berupa tanaman jenis kayu yang telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas tidak sederhana. Guru, mudah untuk mendapatkan jawabannya. Sungguh luar biasa. Mampu menyatu dengan venaro esensi jiwa sedemikian rupa, saya bisa merasakan bahwa venaro esensi jiwa dibatu di bawah mengandung aura tipe kayu yang bahkan lebih mengejutkan. Dia segera melepaskan kekuatan hidupnya sendiri. Tanpa kekuatan-kekuatan hidupnya, Sufang tidak akan mampu menyerap venaro esensi jiwa sepanjang 100 meter ini dengan budidayanya sendiri. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam transformasi bulu. Selanjutnya, dia melepaskan telapak tangan dewa kekuatan manusia supernya, menyebabkan cahaya kemasan memancar dari kelima jarinya. Kekuatan seni energi kelas dewa benar-benar sesuatu yang lain, dan suara letupan dapat terdengar saat meridian roh intis sari jiwa menutup di sekitarnya. Bangkit! Dia berteriak. Gemuruh! Lima cakar emas meraih vena jiwa esensi jiwa dan mulai mengupasnya dari inti bumi. Namun, kecepatannya tidak cepat. Dalam waktu singkat, jaraknya hanya kurang dari satu kaki. Harta karun seperti itu ada di depanku, tapi aku bahkan tidak bisa mendapatkannya. Menguasai! Kaisar Vermilion dan Naga Bumi sembilan segmen mendarat di tanah. Li Hauji juga tiba satu demi satu. Melihat vena spiritual esensi jiwa yang begitu mengejutkan, dia juga terkejut. Tali awan ilusi. Kedua monster raksasa dan Li Hauji melemparkan tali pada saat bersamaan. Tali awan ilusi. Mereka berempat mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama dan menarik urat roh keluar dari inti bumi. Namun, kecepatannya tidak terlalu mengejutkan. Paling tidak, mereka menarik urat roh keluar dari inti bumi sejauh tiga kaki. Ada sesuatu di bawah sana. Pantas saja benda itu sepertinya sudah mengakar, tiba-tiba Naga Tanah Sembilan segmen itu berkata. Sepertinya dia telah melihat sesuatu. Yang lain juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Melalui celah tersebut, mereka melihat bahwa memang ada sesuatu yang melepaskan cahaya spiritual berbintik-bintik di bawah vena roh esensi. Kalian lanjutkan, aku akan memeriksanya. Sufang menganggup dan melintas ke celah itu. Ini, Tuan, itu adalah akar pohon, dan ini bukan akar biasa. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Apa yang membuatnya berteriak tak percaya adalah bahwa ada akar seperti jari yang benar-benar mengebor ke dalam vena roh esensi jiwa dan bergabung dengannya. Mencabut vena roh esensi jiwa sama saja dengan tarik-menarik dengan akarnya. Tidak heran bahkan dengan mereka berempat bekerja sama, masih sulit untuk mendapatkan vena jiwa esensi jiwa. Dia memberi tahu mereka bertiga apa yang telah dia lihat dan menyuruh mereka untuk melanjutkan. Sufang menggunakan kemampuannya yang luar biasa dan melewati celah itu, melewati vena roh esensi jiwa dan tiba di bawah. Itu hanya cukup untuk menampung satu orang. Di atas kepala Sufang terdapat vena jiwa esensi jiwa, dan di sekelilingnya terdapat lubang sepanjang seratus meter. Di bawah kakinya ada akar setebal jari. Akar-akar ini tidak sederhana, masing-masing berisiki spiritual yang tak terlukiskan, serta energi asal alam Zuotian. Sekitar sepertiga dari mereka mengebor ke dalam vena jiwa esensi jiwa. Akarnya mungkin juga menyerap esensi dalam vena jiwa esensi jiwa, itulah sebabnya mereka dipenuhi dengan energi dunia. Bas dengungan Tiba-tiba, suatu kekuatan berdenyut di tubuhnya. Dengan membalikan tangannya, Flaming Cloud Spirit God muncul di telapak tangannya. Setelah Flaming Cloud Spirit God muncul, ia segera melepaskan esensi tipe kayu, yang melonjak menuju sejumlah besar akar. Ia juga secara aktif menyerap energi kehidupan di dalam akar. Aura akarnya persis sama dengan Flaming Cloud Spirit God. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, kan? Dia kaget di dalam hatinya, tapi tak lama kemudian senyuman liar muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Li Hao Ji berkedip. Apa yang sedang terjadi? Su Fang menekan kegembiraannya. Kali ini, saya di sini untuk berurusan dengan Pangeran Sue dan Kaisar Agung Biduk. Saya di sini untuk menghentikan Pangeran Sue mendapatkan pohon roh labu surgawi. Lihatlah akar-akar ini. Sulit dijelaskan. Akar tumbuhan jenis apa yang bisa tumbuh hingga ke kedalaman inti bumi dan mengebor energi asal. Itu adalah pohon roh labu surgawi. Maksudmu akar ini adalah akar pohon roh labu surgawi. Itu benar. Lihatlah Flaming Cloud Spirit labu milikku. Meskipun aku tidak merasakannya dengan hati-hati, labu roh awalnya berasal dari pohon roh labu surgawi. Meskipun itu adalah labu anak-anak, ia dapat langsung merasakan dan menyatu dengan aura akarnya. Ini menjelaskan segalanya. Jika bukan karena kekuatan pohon roh labu surgawi, bagaimana labu roh bisa langsung bereaksi? Lumayan, lumayan. Saya akhirnya mengerti. Pohon roh labu surgawi memang merupakan pohon roh nomor satu di domain Zuotian. Akarnya sebenarnya meluas hingga ke kedalaman inti bumi dan menelan esensi energi asal. Pohon roh ini luar biasa. Setiap seribu tahun, ia bisa menembakkan labu roh dewasa. Jadi ia diam-diam menyerap sejumlah besar esensi dunia di bawah tanah. Pada titik ini, Li Haoji tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Fang, apa rencanamu? Su Fang berkata dengan tenang, Aku menghentikan Pangeran Sue memurnikan pohon roh labu surgawi sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa alam wilayah Zuotian. Menjadi Rilem Lord tidaklah mudah. Anda tidak hanya harus memahami esensi dunia, Anda juga harus membunuh atau menghilangkan energi asal Rilem Lord. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi Rilem Lord. Jika Pangeran Sue ingin menjadi Rilem Lord, bahkan jika dia menyatu dengan pohon roh labu surgawi, dia tidak akan mampu menghilangkan energi asal dunia dari tubuh Rilem Lord saat ini. Dia adalah lawan Rilem Lord. Meski begitu, aku tidak bisa memberinya kesempatan. Dia adalah musuh yang sangat menakutkan. Sebuah kesempatan sudah cukup untuk menyebabkan dia mengalami perubahan yang menggemparkan. Kini setelah surga memberiku kesempatan seperti itu, aku telah menemui Venaro esensi dan akar pohon roh labu surgawi. Bukankah aku harus memurnikan pohon roh labu surgawi? Ini memang keberuntungan besar Saudara Fang. Hanya Saudara Fang yang bisa melakukan ini. Jika ada kultifator lain, mereka juga tidak akan berdaya. Li Hao Ji hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 segmen muncul di samping. Tuan, selama Anda memotong akar Venaro esensi, itu dapat diserap ke dalam tubuh Anda. Venaro esensi telah mendarat di tanah. Itu seperti batu roh melengkung sepanjang 100 meter, berkilau, dan esensi energi asal hampir dilepaskan. Mungkin di seluruh alam Zuotian, tidak akan ada banyak Venaro esensi seperti ini. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, kalian terus berkultivasi di sumur yang dalam. Perlahan-lahan saya akan menemukan jalan. Beberapa dari mereka yang dapat membantu hanya dapat menyumbangkan sebagian dari kekuatan mereka. Melihat Venaro esensi dan akarnya, mereka juga tampak tidak berdaya. Akarnya adalah pohon roh labu surgawi. Ada terlalu banyak legenda tentang pohon roh ini. Ada yang bilang sudah berubah menjadi pohon iblis, ada yang bilang sudah menjadi tubuh spiritual. Bahkan ada rumor yang menyebutkannya terkait. Kepada Tuan Alam Zuotian. Legenda hanya dapat membuktikan satu hal. Pohon roh labu surgawi jelas tidak sederhana. Karena akar-akar ini adalah bagian darinya, apakah mereka juga memiliki kesadaran? Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama, dia melepaskan seutas truki dan mencoba memotong akarnya. Tapi akarnya tidak bereaksi apapun. Namun, luka itu sebenarnya sudah pulih sedikit demi sedikit. Yue bertepuk tangan karena terkejut. Tuan, pohon roh labu surgawi ini terlalu luar biasa. Meskipun bukan akar utamanya, ia memiliki kekuatan penyembuhan yang begitu besar. Jika seorang kultifator benar-benar memurnikannya dan menyatukannya dengan tubuhnya, maka tubuhnya akan menjadi sangat tidak normal. Apalagi karena tubuh guru berada di lingkaran besar. Pada saat itu, Anda akan menjadi eksistensi seperti Raja Kuda Babi Hutan Yue. Mungkin karena kekuatan penyembuhan yang luar biasa inilah pohon roh labu surgawi tidak menyadari bahwa akarnya terluka. Ia tidak khawatir akan terluka sama sekali. Karena ini sangat luar biasa, saya tidak bisa membiarkan pangeran Sue mendapatkannya. Yue, kamu adalah artefak Dao. Sekarang adalah waktu terbaik bagiku untuk menyatu dengannya. Menurutmu bagaimana aku harus menekannya? Tentu saja itu kentunganmu sendiri. Menggunakan elemen kayu untuk menangani elemen kayu. Mengapa guru tidak mengambil kesempatan ini untuk bertanya pada Li Zheqing dan penguasa lima racun? Itu benar. Meski butuh waktu, itu tidak terlalu penting. Penguasa lima racun. Li Zheqing. Dia memang sangat berpengalaman. Dia mengeluarkan dua jimat rune dan segera melepaskan kesadarannya. Jika mereka berada di dunia kecil yang sama, itu tidak akan terlalu merepotkan. Dia bisa langsung melepaskan kesadarannya dan berkomunikasi dengan dua orang besar itu. Sambil menunggu, Su Fang melihat sekeliling. Meski akarnya banyak, seharusnya akarnya berasal dari akar utama yang sama. Mereka dimakamkan di inti bumi menghadap pohon roh labu surgawi. Sekitar setengah hari kemudian, kedua jimat rune itu merespons. Li Zheqing dan penguasa lima racun memiliki gagasan yang sama. Mereka juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Yuer. Mereka ingin menggunakan kayu penjinak naga dan kekuatan elemen kayu dari pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk menyatu dengan pohon roh labu surgawi. Analisis penguasa lima racun bahkan lebih rincin lagi. Dia tahu kemampuan Su Fangda. Dia ingin Su Fang menggunakan kekuatan dunia di tubuhnya sebagai sumber dan kemudian menggabungkannya dengan elemen kayu. Hanya dengan begitu dia bisa menyerap kekuatan pohon roh labu surgawi lebih cepat. Kemudian, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan elemen kayu yang terkandung dalam venaro esensi dari pohon roh labu surgawi. Jika perpaduan antara venaro esensi dan akarnya sangat mengejutkan, dia dapat menempatkan venaro esensi ke dalam kekuatan dunia dan menggunakan kekuatan elemen kayu untuk menyerap pohon roh labu surgawi. Barang antik yang telah hidup ratusan ribu tahun ini memang luar biasa. Dia mampu menganalisanya dengan sangat hati-hati. Penguasa lima racun masih belum mengetahui bahwa teknik saya yang sebenarnya adalah kekuatan yang dia hanya mengetahui bahwa saya memiliki sejumlah kekuatan yang tetapi dia tidak mengetahui bahwa saya terutama mengolah energi yang Kekuatan Sembilan yang mengandung kekuatan kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk pohon roh labu surgawi. Saya dapat menggunakan kekuatan yin dan yang untuk mengaktifkan kayu penjinak naga dan kekuatan elemen kayu dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, saya dapat meningkatkan tubuh fisik saya hingga sempurna. Terakhir, saya akan menggunakan kekuatan hidup saya untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi dengan kekuatan terkuat. Bahkan saya tidak dapat memprediksi seberapa cepatnya. Dia bertepuk tangan dan mengepalkan tinjunya. Ayo lakukan dengan cara ini. Setelah menetap beberapa saat, dia punya rencana yang jelas di benaknya. Dia segera mengendalikan venaro esensi dan menggunakan bentuk dewanya. Cahaya pedang memotong semua akarnya. Suara mendesing. Venaro esensi diserap ke dalam ruang kayu penjinak naga. Di bawah kendali bentuk dewa, cairan roh dari akar yang dipotong menetes ke bawah dan diserap ke dalam tubuh Sufang. Dia dapat dengan jelas melihat bagian akar yang terpotong mulai sembuh. Kesempatanku ada di sini. Kekuatan hidup. Berdesir. Berdesir. Kekuatan nyawanya meledak. Dia juga mengaktifkan lengan kiri kayu penjinak naga. Akar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kelima jarinya. Saat dia terus mengaktifkannya, cabang setebal jari yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tangan kirinya. Mereka meluas ke bagian akar yang terpotong. 624. Apakah adegan ini asli atau palsu? Apakah pohon roh Tianhu itu iblis atau Sufang? Cabang pohon yang kuat tumbuh dari lengan kiri Sufang, seolah-olah Sufang adalah Big Goblin yang sebenarnya. Tapi ini adalah kekuatan supernatural alam berelemen kayu yang misterius. Banyak kultifator yang memolah dao elemen kayu memiliki tujuan akhir yang sama. Cabang pohon itu terbelah menjadi potongan-potongan tipis yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju akar pohon spiritual labu surgawi yang patah. Cairan spiritual berelemen kayu yang menyembur keluar dari akar yang patah akan terpisah dan menetes di bawah kendali bentuk ketuhanan. Zzzzz. Saat ini, sejumlah besar cabang pohon bersentuhan dengan akar yang patah. Meskipun keduanya merupakan kekuatan elemen kayu, keduanya tetap sangat berbeda. Segera setelah akar yang patah bersentuhan dengan cabang pohon yang menjulur dari tubuh Sufang, mereka menyalakan api yang mengejutkan. Untungnya, kekuatan yang keluar dari dahan pohon adalah kekuatan Yin dan Yang, serta kekuatan asal mula dunia. Akar yang patah menolak dahan pohon untuk beberapa saat dan mulai menerima kekuatan dunia dalam tubuh Sufang. Menggunakan ini sebagai terobosan, Sufang mendorong kayu penjinak naga hingga ekstrim. Esensi unsur kayu dan kekuatan dunia menyatu dengan kekuatan khusus Yin dan Yang, dan segera mulai menyerap cairan spiritual dari akar yang patah. Saat ini, sebagian besar dahan pohon lainnya juga menyatu dengan akar yang patah. Seluruh ruangan penuh dengan penolakan dan kembali normal dalam waktu yang sangat singkat. Akar pohon roh labu surgawi sedikit gemetar, karena cairan spiritual yang dikandungnya diserap ke dalam cabang pohon tempat Sufang berubah menjadi melalui kekuatan kayu penjinak naga, tubuhnya, dan enam jalan kuning hitam. Lenteng. Pada saat ini, kekuatan pohon spiritual labu surgawi tampaknya memasuki cabang-cabang pohon yang dibentuk oleh kayu penjinak naga, dan kemudian ke dalam lengan. Sufang segera merasakan ki spiritual berelemen kayu yang menakjubkan dari kayu penjinak naga. Pohon spiritual labu surgawi berada di atas kayu penjinak naga dalam hal usia dan kekuatan. Untungnya, kayu penjinak naga telah menyatu dengan tubuh dan kekuatan Sufang yang luar biasa. Jika tidak, Sufang tidak akan bisa mengendalikan kekuatan pohon yang diserap ke dalam tubuhnya. Lengan kiri kayu penjinak naga terbakar dengan api kehidupan berelemen kayu. Kekuatan hidup gila dari pohon roh labu surgawi pertama kali diserap oleh kayu penjinak naga, dan kemudian dialirkan ke setiap sudut tubuh Sufang. Karena pohon roh melampaui kayu penjinak naga, ketika kayu penjinak naga mengendalikan kekuatan ini, hal itu menyebabkan fenomena terbakar. Hati Sufang membara dengan api keyakinan. Dengan peluang sebesar itu, terlalu mudah bagi saya untuk menyatu dengan pohon roh labu surgawi. Ada begitu banyak manusia kelas berat yang tidak dapat melakukannya, tetapi saya, seorang kultifator bencana tingkat 4, dapat melakukannya. Chi? Siapa yang tahu? Tapi sebelum dia bisa bahagia, esensi atribut kayu dari pohon roh labu surgawi melonjak ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, untayan ki iblis ditarik ke dalam tubuhnya, menyebabkan energi sejatinya membakar dan mengusirnya. Aura setan Sufang dah terkejut. Bagaimana mungkin ada ki iblis dalam kekuatan pohon roh labu surgawi? Mungkinkah pohon roh ini telah menjadi iblis seperti rumor yang beredar? Meski ki iblis ini tidak kuat, tapi ia sangat murni. Ini bukan ki iblis biasa. Bahkan ki iblis dari dewa katak tua tidak bisa mencapai level ini. Demoniki sama dengan harta magis. Ada perbedaan yang nyata. Faktanya, hal yang sama juga terjadi pada energi sejati. Demoniki big goblin biasa seperti asap. Demoniki big goblin yang bahkan lebih kuat seperti aura ki atau cairan. Ki iblis dari pohon roh labu surgawi telah mencapai kondisi cair. Ini adalah keadaan mengolah demoniki ke puncak dunia kecil. Semua ini menunjukkan bahwa pohon roh labu surgawi tidaklah sederhana. Pada saat ini, Sufang memerintahkan Skysnow Flying Fox untuk memeriksa demoniki ini. Sebagai binatang spiritual, Skysnow Flying Fox dengan cepat mempunyai pendapat. Guru, pohon roh labu surgawi sama dengan saya. Meskipun merupakan binatang spiritual, setelah sekian lama berkultivasi, ia pasti membentuk sifat iblis. Secara keseluruhan, itu masih merupakan pohon spiritual. Hanya saja memang demikian sungguh menakutkan. Dengan kekuatannya, ia telah mencapai puncak dunia kecil dan seharusnya naik ke dunia besar. Mungkin pohon roh labu surgawi adalah pohon iblis. Tubuhnya sangat besar, dan tidak dapat mencapai ketinggian di mana ia dapat berubah sesuka hati. Pada saat ini, Ki iblis dari pohon roh labu surgawi sedang diserap ke dalam salah satu yang meridian milik Sufang. Dia menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk menyempurnakannya. Demoniki tidak sebanding dengan kekuatan Yin dan Yang, dan perlahan-lahan diserap dan disempurnakan. Kekuatan Yin dan Yang tidak jarang terjadi di dunia. Misalnya, para penggarap sekte abadi ganda, serta mereka yang berlatih kultivasi ganda dengan wanita, semuanya memiliki kekuatan Yin dan Yang. Namun, kekuatan Yin dan Yang yang mereka miliki bahkan tidak sepersepuluh ribu dari yang dimiliki Sufang. Kekuatan Yin dan Yang yang berasal dari seni energi kelas dewa secara alami luar biasa. Namun, seiring semakin banyaknya demoniki yang memasuki tubuhnya, demoniki di yang meridiannya menjadi semakin menakutkan. Ki iblis ini juga luar biasa. Setelah memurnikannya, aku bisa mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Satu-satunya kekurangannya adalah kecepatannya yang terlalu lambat. Mengapa aku tidak mengekstraksi sebagian ki iblis dan memberikannya kepada Naga Bumi Bersendi Sembilan, Kaisar Vermilion, dan Panglima Junior untuk diolah? Dengan begitu, aku tidak perlu fokus menyempurnakan ki iblis. Aku hanya bisa menyerap inti sari tipe kayu. Dengan kilatan inspirasi, kilatan cahaya biru melintas di matanya. Dia memanggil Naga Bumi Bersendi Sembilan, Kaisar Vermilion, dan Li Haoji ke pinggiran yang meridian. Setelah mereka siap, dia mengeluarkan dua segel demoniki dari yang meridiannya dan memberikannya kepada mereka untuk diolah. Adapun Li Haoji, Su Fang memberinya inti sari dunia. Mereka duduk bersila untuk berkultivasi di luar Gadliai del Aegis. Adapun Su Fang, dia merentangkan tubuhnya dan berkata, dengan sebagian besar ki iblis yang hilang, tekanannya juga hilang. Sisa ki iblis akan diserap ke dalam Pagoda 6 Daos. Saat ki iblis diserap ke dalam tingkat pertama Pagoda 6 Jalan Suanhuang, 918 Panglima Junior terbangun dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, sejumlah besar demoniki mengalir ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ketika Panglima Junior melihat demoniki, siapa yang tidak bersemangat? Satu demi satu, mereka melepaskan jati diri mereka untuk menyerap demoniki. Tanpa demoniki, Su Fang tidak merasakan perlawanan sama sekali. Selanjutnya, dia menyerap demoniki dari akarnya. Adapun meridian roh inti sari roh yang telah diserap ke dalam kayu penakluk naga, ia sedikit bergetar dan mulai bersinar dengan cahaya kristal. Su Fang segera memeriksanya. Ternyata itu adalah inti elemen kayu yang berasal dari akarnya. Semakin kuat asal dunia, semakin kuat inti sari dunianya. Su Fang menggunakan meridian roh inti sari roh untuk mengendalikan kekuatan pohon roh labu surgawi. Saat dia merasakan asal dunia di dalamnya, hal itu membantu Su Fang menyerap kekuatan dengan lebih cepat. Pohon roh labu surgawi telah menyerap begitu banyak energi asal dan memurnikannya menjadi energi asal dunia. Kali ini, saya benar-benar beruntung. Berbeda dengan Spirit Quintessence Spirit Meridian, origin energy tidak mudah untuk disempurnakan. Bahkan seseorang seperti Tetua Agung akan membutuhkan seribu tahun untuk menyempurnakan Spirit Quintessence Spirit Meridian seukuran kaki. Sedangkan untuk Spirit Quintessence Spirit Meridian ini, itu akan sulit untuk memperbaikinya bahkan setelah 10 juta tahun. Sekarang aku telah secara langsung menyerap energi asal dunia dari pohon roh labu surgawi, itu setara dengan secara tidak langsung mentransfer energi asal dunia ke dalam tubuhku. Aku tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Selama aku menyatu dengannya untuk jangka waktu tertentu, itu akan menjadi energi asal dunia. Semua ini telah menggagalkan rencana Su Fang sebelumnya. Dia datang hanya untuk berurusan dengan katak abadi, tapi dia tidak menyangka akan menemukan kesempatan sebesar itu. Kesempatan ini bukan hanya untuknya, tapi juga untuk Li Hao Ji. Kekuatan Li Hao Ji terus berkembang. Bakatnya bahkan melampaui bakat Su Fang. Jika dia terus menyerap energi asal dunia, dia mungkin akan menyusul Su Fang dalam waktu singkat. Bukan hanya dia, tapi luka kaisar Vermillion dan 9 segmen naga bumi juga telah pulih sepenuhnya setelah menyerapki iblis atribut kayu dari pohon roh labu surgawi. Mereka juga dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan mereka. Semua komandan junior di pagoda 6 Jalan Suan Huang juga mulai pulih. Kali ini, bertarung melawan katak abadi menghabiskan banyak energi asal mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera pulih dan meningkatkan kekuatan mereka. Area ruang galaksi pusat dari tujuh yang meridian telah meningkat sedikit. Kekosongan ruang galaksi semakin kuat. Saya ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Su Fang menatap tujuh yang meridian di tubuhnya. Masing-masing yang meridian memiliki kilau galaksi yang melewatinya. Ini adalah energi asal dunia, dan itu juga merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh para penguasa dunia dan para penggarap dengan energi asal dunia. Ini juga merupakan landasan bagi Su Fang untuk menjadi penguasa alam dunia Kaisar Fana dan penguasa alam Zuotian. Mencicit-mencicit. Sekitar setahun kemudian, Su Fang, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba terbakar oleh api kehidupan. Kulitnya tampak menguap, berubah transparan. Pada saat ini, persepsi Su Fang juga meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Setelah menyerap esensi kehidupan pohon roh labu surgawi, tubuh alam sempurna miliknya telah meningkat secara tak terlukiskan. Setidaknya kemampuan penyembuhanku saat ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata itu adalah fenomena yang disebabkan oleh transformasi tubuh alam sempurna. Saya harus menemukan cara untuk mengambil kesempatan untuk menyerap lebih banyak esensi pohon roh labu surgawi. Saya tidak dapat mengolah dan memurnikannya pada saat yang sama. Saya harus menyimpan esensinya. Dia mengeluarkan Flaming Cloud Spirit God dan membiarkannya mulai menyerap kekuatan pohon roh. Entah itu demoniki, world force, atau wood attribute essence, semuanya diserap dan disimpan terlebih dahulu. Selain itu, Flaming Cloud Spirit labu berasal dari pohon roh labu surgawi, yang setara dengan menyerap langsung kekuatan pohon roh untuk meningkatkan dirinya. Kualitas Flaming Cloud Spirit labu telah ditingkatkan beberapa kali oleh Sufang, dan sekarang telah mencapai tingkat raja. Jika ia menyerap esensi pohon roh labu surgawi, ia akan melampaui Flaming Divine Elephant dan menjadi harta karun ajaib kualitas tertinggi milik Sufang. Tentu saja, cincin luar angkasa instan, fas biok raksasa, pedang tak berujung, dan pagoda enam jalan Suan Huang tidak dapat dihitung. Karena kualitas mereka telah mencapai tingkat raja, budidaya Sufang terlalu lemah dan tidak dapat meningkat banyak. Tapi Flaming Cloud Spirit labu berbeda. Itu telah ditingkatkan dari kelas menengah ke kelas raja. Selain pagoda enam jalan Suan Huang, itu adalah harta karun ajaib kedua yang paling menonjol bersama Sufang. Pagoda enam jalan Suan Huang adalah harta karun ajaib. Ketika budidaya Sufang mencapai puncak dunia kecil, dia dapat menyatu dengan sempurna dengannya. Kemudian, ketika dia menjadi seorang imortal, dia dapat meningkatkan kualitasnya. Flaming Cloud Spirit God akan menjadi harta karun ajaib kedua yang paling umum digunakan di tangan Sufang. Ini juga berarti bahwa jika seorang kultifator memilih untuk menyatu dengan harta karun ajaib biasa, mereka benar-benar dapat menyatu dengan harta karun ajaib di masa depan. Kemudian, kultifator dapat memurnikannya menjadi harta karun ajaib. Jika seorang kultifator menggunakan harta karun ajaib tingkat tinggi yang melampaui tingkat kultifasi mereka untuk mengolahnya, tentu saja itu akan membuang-buang energi. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mereka bisa meningkatkan harta karun ajaib tingkat tinggi? Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan kemacetan dan mempengaruhi tingkat budidaya mereka. Mencicit Hampir dua tahun kemudian, tubuh Sufang kembali mengalami perubahan mengejutkan. Kulit di lengan kirinya terasa sejelas pohon anggur. Itu bukanlah lengan manusia, melainkan kulit pohon yang berasal dari alam. Kayu penjinak naga di dalamnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Penampilan luarnya menghilang dan seluruh tubuhnya berubah menjadi dunia hijau. Terlebih lagi, seluruh lengan kiri berubah menjadi ruang esensi kehidupan hijau. Haha, bagian tengah dari kayu penjinak naga telah menyatu sempurna dengan lengan kiriku. Sekarang, lengan kiriku bukan lagi tubuh biasa yang terdiri dari daging dan darah. Setelah menyatu dengan elemen kayu-kayu penjinak naga dan mencapai spiritualisasi, itu telah menjadi kehidupan yang sebanding dengan objek roh alami. Ini terlalu tepat waktu. Kalau begitu, lengan kiriku akan lebih mudah berubah menjadi dahan pohon. Aku juga bisa berubah menjadi benda lain. Menatap esensi kehidupan hijau di lengan kirinya, Su Fang tersenyum bahagia. Dia secara bertahap mulai mengendalikan kekuatan suci elemen kayunya. Mencicit-mencicit. Dari lengannya, tunas perlahan keluar. Setelah kecambah muncul, beberapa tetes keringat muncul di tubuh Su Fang. Tunas itu kemudian mulai tumbuh, perlahan-lahan tumbuh menjadi pohon kecil berwarna ungu setinggi sepuluh kaki. Ini luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, aku benar-benar telah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Tapi kenapa tunasnya berwarna ungu? Agak familiar, benar? Bukankah ini mirip dengan monster pohon ungu segudang? Melihat pohon ungu kecil yang tumbuh di lengan kirinya, cahaya ilahi Su Fang langsung berubah. 625. Pohon ungu kecil. Itu diciptakan oleh kekuatan ilahi dari lengan kiri kayu penjinak naga. Itu dibiarkan tumbuh secara alami tanpa kemampuan ilahi apapun. Su Fang menemukan bahwa setidaknya sepersepuluh auranya berasal dari pohon seribu setan ungu. Bukankah pohon seribu setan ungu dimakan olehnya? Ini aneh. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mencoba menggunakan sari kayu dari pohon labu surgawi untuk mengaktifkan lengan kirinya. Mencicit-mencicit. Segera, tunas baru tumbuh di lengan kirinya. Ajaibnya, setelah kuncupnya tumbuh, ia mengandung seperlima aura pohon labu surgawi. Ketika tumbuh hingga ketinggian lebih dari satu zang, itu adalah pohon labu surgawi yang sedang tumbuh. Aku mengerti sekarang. Dengan menggunakan sari kayu untuk mengaktifkan lengan kiri kayu penjinak naga, ia dapat menumbuhkan bentuk kehidupan dengan aura yang sama. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Ini bukanlah kayu penjinak naga yang dimiliki lengan kiriku. Ini adalah kemampuan sebenarnya dari kayu penjinak naga. Benar saja, sebuah harta karun yang langka. Su Fang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak menyangka dirinya memiliki kemampuan yang begitu mengejutkan. Senyuman perlahan muncul di wajahnya. Berdengung. Satu tahun lagi telah berlalu. Selama waktu ini, dia telah menyerap terlalu banyak esensi pohon labu surgawi. Kekuatannya telah mencapai puncak lapisan keempat alam bencana. Li Haoji, Zhu Huang, sembilan segmen naga bumi, dan semua komandan junior adalah sama. Saat ini, ada gerakan di tubuhnya. Setelah dia mengaktifkannya, suara Huang Lingyao terdengar, saya baru saja menerima kabar bahwa di bawah kepemimpinan Penatua Yuan Tianzong dan Penatua Juedao, Pangeran Sui dan lebih dari 30 ahli sedang menuju ke alam labu surgawi. Hai Cheng dan saya akan pergi. Cepat kembali, kita akan bertemu di jurang alam. Pangeran Sui akan datang. Ekspresinya berubah. Dia segera menghubungi Guru Yuezhen dan memang menerima kabar ini. Kali ini, aku tidak hanya bersaing dengan Pangeran Sui. Ada juga Kaisar Gayung Agung. Namun, aku tidak bisa membiarkan Kaisar Gayung Agung mengetahui bahwa aku sedang berada di sini. Aku adalah orang yang mencuri sumber energi dari dunia Renhuang. Jika tidak, mereka akan segera datang ke dunia kabut roh. Aku tidak boleh gegabu ketika berhadapan dengan Pangeran Sui. Meskipun aku tidak sekuat dulu, Pangeran Sui sedang dalam proses menerobos. Dia juga memperoleh dewa, jadi dia harus mempunyai beberapa trik. Lengan bajunya. Untungnya, saya memiliki saudari Yu dan ahli lainnya. Saya tidak bisa membiarkan Pangeran Sui tahu bahwa saya berada di balik ini. Saya yakin Huang Lingyao tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menghadapi Pangeran Sui. Lebih baik berhati-hati dan memanfaatkan waktu terakhir untuk menyerap lebih banyak esensi pohon roh labu. Kemudian, dia mengaktifkan semua kemampuannya untuk menyerap pohon roh labu surgawi. Vena spiritual esensi jiwa di kedalaman lengan kirinya memainkan peran yang sangat penting, dan Suu Fang terus-menerus menyerap esensinya. Bintang-bintang dunia di tujuh meridian yang ditubuhnya bahkan lebih mempesona. Mereka saling bersilangan di tengah, seperti tujuh bintang yang tertanam di dunia energi yang Kekuatan dunia telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Realm Master saat ini akan terkejut jika dia melihatnya. Namun, perhatiannya saat ini terfokus pada kedalaman tujuh meridian yang tiba-tiba, beberapa partikel materi melayang di bintang dunianya. Sayangnya, substansinya menjadi semakin kentara. Ketika dia merasakannya lebih hati-hati, partikel-partikel itu sebenarnya adalah gelembung yang mengandung kekuatan dunia yang berbeda. Dari tujuh meridian yang, sebagian besar gelembung ini berisi alam Kaisar Fana, setidaknya 60 persen di antaranya. Dari jumlah tersebut, 30 persen adalah asal dunia Zuotian Rilem. 10 persen sisanya adalah asal dunia Wutan Rilem. Semakin jelas tiga asal usul dunia kecil di tujuh meridian yang, sungguh aneh. Mengapa tidak ada perubahan seperti itu ketika dia menyerap tiga asal usul dunia kecil? Dia menanyakan gambar ilahi Jadeanulus, dan Yuer menjelaskannya dengan jelas. Menurutnya, meridian yang tidak mengalami perubahan seperti itu sebelumnya. Sebuah galaksi sepertinya hanya berisi satu bagian dari esensi dunia, namun kini terbagi menjadi tiga jenis asal usul dunia yang berbeda. Alasan utamanya adalah asal muasal dunia di meridian yang belum mencapai tingkat seperti itu. Asal usul dunia seperti kisejati dan harta sihir, yang terus berkembang. Kekuatan Sufang meningkat pesat, dan budidayanya terus meningkat. Asal usul dunia dalam tubuhnya mulai menjadi semakin maju. Pada akhirnya, kekuatan dari tiga dunia kecil yang berbeda muncul dengan jelas. Itulah sebabnya lahirnya perubahan seperti itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada alasan seperti itu. Saya pikir kekuatan dunia juga sama. Yuer berkata, kekuatan dunia sebenarnya sama. Esensinya sama. Namun, karena perbedaan metode kelahiran dan pertumbuhan dunia kecil, serta rangkaian perubahan yang terjadi kemudian, kekuatan tersebut dari dunia kecil akan berubah. Misalnya, Rilem Master dari dunia kecil, setelah periode fusi dan budidaya yang lama, akan menyebabkan perubahan nyata pada dunia kecil. Beberapa dunia kecil dipenuhi dengan ki dingin karena Rilem Master mengolah dingin seni Dewaki. Dengan cara ini, kekuatan dari berbagai dunia kecil pada akhirnya akan menyatu. Seharusnya begitu. Ketika Tau Surgawi kembali menjadi satu, semua materi berasal dari Tau Surgawi tertinggi. Pada akhirnya, esensinya tetap sama. Namun, untuk menyatukan dunia-dunia kecil, mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Budidaya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam seribu atau sepuluh ribu tahun. Saya mengerti maksud Anda. Misalnya, Litian Zuo dari alam Zuo Tian hanya dapat mengembangkan kekuatan dunia alam Zuo Tian selama bertahun-tahun. Seorang Rilem Master akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengembangkan dunia kecilnya sendiri, apalagi mengembangkan esensi dari beberapa dunia kecil. Saya rasa sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan beberapa dunia kecil pada saat yang bersamaan. Itu adalah norma. Beberapa penggarap akan menggabungkan dua dunia kecil, tetapi apa yang disebut fusi itu hanya menyerap sebagian esensi dunia dari dua dunia kecil. Yu R. belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar menggabungkan beberapa dunia kecil pada saat yang sama. Grandao kembali menjadi satu. Menggabungkan beberapa dunia kecil pada saat yang sama seharusnya berhasil. Guru telah mulai mengembangkan kekuatan alam Zuo Tian, alam hutan, dan alam kaisar manusia. Guru mungkin menjadi orang nomor satu di dunia kecil di masa depan. Yu R. terus menyemangati Su Fang dalam celah ilahinya. Saat Su Fang berkultivasi, dia masih tertarik dengan tujuh meridian yang... Dia juga mulai mencoba mengendalikan esensi dari tiga dunia kecil dan menggabungkannya. Namun, dia tidak bisa memadukannya dengan sempurna. Jika dia nyaris tidak berhasil menyatukan mereka, mereka akan segera terpisah satu sama lain. Sudah sulit bagi para kultivator untuk mengendalikan esensi dunia kecil. Untuk menumbuhkan esensi dunia kecil dan menggabungkannya. Kesulitannya bisa dibayangkan. Benar, inti dari dunia kecil melekat pada meridian yang... Inti dari tiga dunia kecil muncul di tujuh meridian yang... Mereka tidak dapat digabungkan dan sulit untuk dikembangkan. Sebaliknya, mereka akan dibelenggu. Satu sama lain. Mengapa saya tidak menempatkan kekuatan tiga dunia kecil ke dalam satu meridian yang... Kilatan inspirasi lain datang padanya. Dia segera mulai mencoba. Pertama, dia mengekstraksi esensi alam hutan dari tujuh meridian yang... Kemudian, dia mengekstraksi seluruh esensi dunia dari salah satu meridian yang... ...dan menyerap esensi dunia dari alam hutan. Kemudian, dia menghabiskan banyak energi untuk memisahkan esensi dunia alam kaisar manusia... ...dan alam zotian dari meridian yang... ...yang tersisa dan menyerapnya ke dalam meridian yang... ...yang berbeda. Lewat sini. Esensi dunia dari alam hutan, alam kaisar manusia, dan alam zotian masing-masing... ...menempati tiga meridian yang... Ada total tujuh meridian yang... ...tiga di antaranya digunakan untuk mengolah esensi dunia dari tiga dunia kecil. Empat lainnya terutama digunakan untuk mengolah kekuatan yang... Tentu saja, tiga meridian yang... ...yang menyimpan esensi dunia dari tiga dunia kecil juga dapat mengembangkan kekuatan lain. Kekuatan dunia tidak akan menolak kekuatan lainnya. Yuer bertepuk tangan dan bersorak, aura meridian yang guru tiba-tiba berubah drastis. Suasana menjadi lebih kuat. Menggunakan tiga meridian yang untuk mengembangkan esensi dunia dari tiga dunia kecil. Guru sungguh luar biasa. Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan esensi dunia dari tiga dunia kecil, lebih baik memisahkan mereka dan mengolahnya di meridian yang-yang berbeda. Semua orang terpaksa melakukannya. Dan melihat empat meridian yang lainnya, sudah ada bintang dunia. Bahkan jika esensi dunia dari tiga dunia kecil diekstraksi, esensi dunia telah terbentuk di meridian yang... ...setengah tahun lagi berlalu. Pergerakan yang disebabkan oleh Rune di tubuhnya memaksa Su Fang berhenti berkultivasi. Suara Huang Lingyao terdengar, Pangeran Sue dan kedua tetua telah tiba di alam Tianhu. Saya juga baru saja meninggalkan Sekte Penyegel Surgawi. Kapan Anda akan kembali? Su Fang terdiam beberapa saat, dan berkata bahwa dia akan segera kembali ke Sekte Penyegel Surgawi. Kemudian, dia mendorong lengan kirinya dan dengan enggan memisahkannya dari akar pohon Roh Tianhu. Li Hauji melintas, Saudara Fang. Saya akan mulai berurusan dengan Pangeran Sue, dan Kaisar Biduk yang lebih kuat. Anda dapat berkultivasi di sini. Esensi dunia yang tersisa cukup untuk Anda kembangkan. Jika saya membutuhkannya, saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Anda juga ketahuilah bahwa kali ini, dengan bantuan Senior Li dan yang lainnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Su Fang tidak ingin Li Hauji ikut serta dalam operasi ini. Faktanya, Li Hauji tidak dapat membantu banyak sekarang. Sebaliknya, dia membiarkannya berkultivasi di sini. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia bisa sangat membantu di masa depan. Li Hauji juga merasa kesenjangannya terlalu besar, dan akhirnya berkompromi. Su Fang menyedot Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 segmen kembali ke angkasa, dan dengan cepat meninggalkan wilayah katak abadi. Sekitar satu jam kemudian, dia sekali lagi datang ke area di mana Sekte Penyegel Surgawi mengadakan persidangan mereka. Dia juga melihat pohon roh Tianhu berakar di alam Tianhu. Kaisar Besar Biduk dan beberapa ahli Dei Chi keluar dari alam primordial abadi. Mereka mungkin akan memasuki alam Zhuotian dalam waktu setengah tahun. Saya akan segera bergegas. Su Fang menghubungi Saudari Yu lagi. Setelah Saudari Yu menjawab, Su Fang juga mengetahui keberadaan Kaisar Agung Biduk. Pangeran Sue seharusnya memasuki alam Tianhu. Kunang-kunang roh kuno. Dia memanggil dua kunang-kunang roh kuno, dan membiarkan yang satu menyerap aura Huang Lingyao, sementara yang lain menyerap aura Pangeran Sue. Sebagian besar auranya berasal dari Sekte Penyegel Surgawi. Kedua kunang-kunang roh kuno berdengung dan terbang ke jurang alam bumi. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menyerap esensi pohon roh Tianhu. Dia datang ke lautan pohon roh yang tak terlukiskan, dan merasa bahwa dia telah memasuki dunia di mana hanya pohon roh Tianhu yang ada. Ada banyak pohon iblis yang bersemayam di pohon roh Tianhu. Su Fang memilih batang pohon, dan banyak cabang tumbuh dari tangan kirinya. Dia melilitkan dahan, mengebor kulit kayu, dan langsung menyerap esensi pohon roh Tianhu. Sekitar setengah bulan kemudian, kedua kunang-kunang roh kuno terbang kembali dan menemukan Huang Lingyao dan Pangeran Sue. Mereka segera mengikuti kunang-kunang roh kuno menuju lokasi Pangeran Sue. Setengah dupa nanti, di kedalaman alam bumi, ada sebuah gua alami di bawah akar pohon roh Tianhu. Su Fang diam-diam datang ke pinggiran, dan roh kunang-kunang kuno juga tersedot ke telapak tangannya. Dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya dan segera merasakan lebih dari 20 ahli. Separuh dari mereka memiliki aura sekte penyegel surgawi, dan separuh lainnya tidak. Setelah menyembunyikan auranya, dia memasuki gua dan melihat sosok familiar dari jauh. Pangeran Sue. Di sekelilingnya tidak ada Yuan Tianzong, Penatua Juedao, atau petinggi lainnya dari sekte penyegel surgawi. Sebaliknya, ada lebih dari 10 seruling berat kesusahan dari sekte penyegel surgawi, dan lebih dari 10 ahli yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, Su Fang melihat dua wajah yang dikenalnya di antara para murid sekte penyegel surgawi. Sue Leng dan Putra Mahkota King. Para ahli sekte penyegel surgawi ini mungkin adalah para elit dari fraksi Putra Mahkota. Pangeran Sue melepaskan aura ahli alam transformasi bulu. Tunggu kabarku di sini. Jangan bertindak sendiri. Tidak ada kesalahan dalam rencana ini. Setelah beberapa saat, Pangeran Sue meninggalkan gua sendirian. Su Fang menghafal gua ini dan mengikuti Pangeran Sue beberapa saat. Mereka sampai di pinggiran akar pohon roh Tianhu yang memiliki banyak lubang yang digali. Lubang-lubang ini seharusnya ditinggalkan oleh para penggarap yang datang untuk mencari air roh alam bumi. Beberapa sudah sembuh, dan beberapa sepertinya tidak akan pernah sembuh. Tampaknya ada beberapa perbedaan dengan kemampuan penyembuhan pohon roh Tianhu yang luar biasa. Sesepuh. Suara sopan Pangeran Sue terdengar dari dalam. 626. Suara Yuan Tianzong datang dari dalam, Putra Mahkota. Kali ini, Sekte sepenuhnya membantu Anda dalam menyempurnakan pohon roh Labu Surgawi. Anda seharusnya sudah melakukan persiapan seribu tahun yang lalu, bukan? Iya, kita tidak bisa begitu saja mencari sumber pohon roh di sini, jawab sesepuh bermartabat lainnya. Tetua, mohon istirahat sebentar. Saya sudah melakukan persiapan secara rahasia. Tidak akan lama lagi saya harus merepotkan kedua tetua dan kakak laki-laki untuk mengambil tindakan. Pangeran Sue berkata dengan hormat. Di luar, Su Fang tidak mendengar gerakan apapun lagi. Di dalam, lebih dari 30 orang menyembunyikan aura mereka. Pangeran Sue berkata bahwa mereka sedang menunggu kesempatan. Mereka seharusnya menunggu Kaisar Biduk Agung. Dia membuang muka dan pergi ke lubang akar pohon tidak jauh dari situ. Lubang itu adalah sebuah gua. Itu dibentuk oleh para penggarap yang menghancurkan pohon roh ketika Labu Roh lahir. Su Fang memandangi gua-gua itu dengan bingung. Dia bingung, mengapa kemampuan penyembuhan pohon roh Labu Surgawi tampaknya tidak luar biasa sama sekali. Dibandingkan dengan akar yang berada jauh di dalam inti bumi, luka sedikit saja bisa sembuh seketika. Ada banyak gua di akar pohon roh Labu Surgawi. Beberapa di antaranya telah digali selama lebih dari seribu tahun, tetapi tidak pernah sembuh. Mungkinkah akarnya adalah bagian terlemah dari pohon roh Labu Surgawi, dan juga tempat di mana kekuatannya paling terkonsentrasi. Setelah berpikir sejenak, untuk memastikan hal ini, dia memotong akarnya. Cairan yang mengembun perlahan saat pecah sangat berbeda dengan akarnya. Hanya ada sedikit energi spiritual. Sedikit energi spiritual ini berguna untuk alam persatuan Surgawi, umur panjang, dan kematian, namun tidak berpengaruh pada alam bencana. Seperti yang dia duga, esensi bumi yang tersembunyi. Kedalaman inti bumi mengandung kekuatan alam yang paling kaya. Pohon roh Labu Surgawi berakar di dunia Labu Surgawi. Akarnya adalah fondasinya. Tiba-tiba, matanya berbinar, Pangeran Sui juga seharusnya mengetahui hal ini. Jika tidak, mustahil untuk menyerap esensi Pohon roh Labu Surgawi dari puncak Pohon roh. Saya tidak tahu di mana orang ini menyerap inti Pohon roh. Sumber. Memikirkan hal ini, dia terbang ke arah Huang Lingyao. Puluhan napas kemudian, Sufang menyembunyikan auranya di cincin luar angkasa instan dan tiba di sebuah ngarai di jurang wilayah bumi. Dia merasakan sumber sekte penyegel Surgawi di tubuh Huang Lingyao dan Lan Hai Cheng. Dalam kesadarannya, dia juga merasakan kekuatan mengerikan dari harta ajaib dari Huang Lingyao. Saat dia memastikan lokasi dan identitas mereka, Yu Er, yang berada di celah ilahi, tiba-tiba gemetar. Tuan, sungguh kekuatan ilahi yang menakutkan. Ada artefak dao yang tiada taranya di dalam. Harta karun yang tiada taranya. Jantungnya berdetak kencang saat dia mengerti. Lan Hai Cheng telah menyatu dengan batu ruyi, jadi dia tidak bisa memiliki artefak dao di tubuhnya, apalagi artefak dao yang tak tertandingi. Maka itu pasti senjata ilahi yang menantang surga yang dimiliki Huang Lingyao. Senjata macam apa itu? Itu disebut pedang petir Yun Xiao. Apa? Yu Er bergidik lagi. Jelas sekali bahwa dia tahu tentang pedang petir Klauski. Su Fang bahkan lebih terkejut darinya. Kamu tahu dari mana pedang guntur Yun Xiao berasal? Yu Er berkata, Yu, Yu Er harus tahu. Saya cukup beruntung bisa melihat Sky Thunder sekali. Sungguh sangat kuat. Bahkan membuat roh ungu saya merasakannya. Dari mana asalnya? Tuan, alam Zhuotian memiliki kultifator terkuat. Tahukah Anda siapa dia? Orang terkuat seharusnya adalah Realm Master saat ini. Maka pedang guntur Klauski adalah eksistensi terkuat di antara artefak dao kita. Sangat kuat. Mungkin mereka memiliki ketenaran di dunianya masing-masing, seperti Yu Er. Namun, ada beberapa artefak dao yang telah diwariskan oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya melalui kata-kata. Mulut, pedang petir Klauski adalah salah satunya. Yu Er menghela nafas lagi dan lagi, di dunia besar, ada beberapa artefak dao yang terkenal di mana-mana. Di antara mereka, ada 10 artefak dao besar. Namun, guntur langit adalah salah satunya. Semua orang tahu tentang 10 artefak dao besar. Artefak dao hebat. Yu Er adalah artefak dao, jadi kamu harus memperhatikan ini. 10 artefak dao hebat. Asal usul pedang petir Yun Xiao terlalu mengejutkan. Dalam hal ini, gambar ilahi jadeanulus, kuali abadi untas spiritual, dan pedang abadi astrolabe semuanya lemah. Tak ada seorang pun yang tahu asal-muasal pedang petir Kludiaven. Hanya ada banyak legenda tentang pedang itu di dunia besar. Tidak banyak kultifator atau artefak dao yang pernah melihatnya. Pemilik terbarunya adalah ibu awan dari tanah suci Kludiaven. Saya mendengar bahwa ibu awan ini adalah eksistensi tiada taraf di antara makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mendapatkan guntur langit, dia naik ke tampuk kekuasaan di dunia besar dan mendirikan tanah suci langit. Tapi ini aneh. Mengapa guntur langit muncul di dunia kecil dan diperoleh oleh manusia dan menyatu dengannya? Hanya ada satu penjelasan. Ibu awan yang legendaris telah jatuh. Hanya artefak dao yang menentang surga yang dapat jatuh ke dunia fana. Gambar ilahi Jadeanulus menjelaskan. Su Fang butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Pedang guntur langit memiliki asal-muasal yang luar biasa. Dia tiba-tiba gemetar. Dengan kata lain, Huang Lingyao tidak hanya mendapatkan pedang guntur langit, tetapi dia juga memperoleh warisan ibu awan. Dengan artefak dao dan warisan seperti itu, dia benar-benar melampaui pangeran sue. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa pangeran sue dan seng chang sheng adalah yang paling sulit dihadapi di antara murid tiga yang mulia. Saya tidak mengira itu adalah dia. Yue yakin bahwa Huang Lingyao sekarang adalah eksistensi yang tidak dapat dibunuh oleh siapapun di dunia kecil ini. Bahkan jika makhluk abadi turun, dengan perlindungan pedang guntur langit, dia tidak dapat membunuhnya. Wanita ini bukan lagi keberadaan yang bisa diukur oleh manusia. Tuan, sebaiknya Anda menjauh darinya. Jika pedang guntur langit begitu kuat, lalu bagaimana dengan gerbang siansa? Gerbang siansa tidak termasuk dalam 10 artefak dao besar di dunia besar. Menurut legenda yang tak terhitung jumlahnya, gerbang siansa seharusnya menjadi salah satu artefak dao kuno di dunia besar. Sebagai pedang guntur langit. Ketika rohki dharma ungu merasakan pedang guntur langit, saya menemukan bahwa gerbang siansa tampaknya lebih kuat daripada pedang guntur langit. Oh iya, pernahkah Anda mendengar tentang rohki dharma ungu saya? Tuan, Yuer hanyalah artefak dao biasa. Ia hanya kebetulan mendengar tentang 10 artefak dao besar di dunia besar. Banyak artefak dao tidak mengetahui hal ini, jadi tentu saja, ia tidak mengetahuinya. Asal mula rohki dharma ungu. Namun, ia dapat merasakan pedang guntur langit, yang artinya mungkin lebih kuat daripada pedang guntur langit. Huang Lingyao memang layak memiliki desolate body yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk menyatu dengan Sky Thunder Sword. Jika dia ingin menjadi musuhku, dia masih memiliki saudara perempuannya, Sui Wuying, yang juga memiliki desolate body. Tiba-tiba, sebilah pedang tajam menggantum di jantungnya. Huang Lingyao. Dia memang eksistensi yang bahkan lebih menakutkan dari Pangeran Sui. Bahkan jika Pangeran Sui memperoleh dewa, dia tidak bisa dibandingkan dengan pedang guntur langit. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus berpikir. Dia lebih suka bermusuhan dengan Pangeran Sui daripada bertarung dengan Huang Lingyao. Kekuatan magang senior saudarilan telah meningkat cukup banyak. Dia mungkin berada di alam transformasi bulu sekarang. Sufang diam-diam merasakan dan memastikan lokasi keduanya. Dia mulai menunggu. Beberapa bulan kemudian, orang yang dia tunggu akhirnya tiba di domain Labu Surgawi. Senior. Li Zheqing dan saudari Yu terbang dari aliran gunung berkabut tidak jauh dari pintu masuk jurang domain. Ada juga banyak ahli dari Sekte 5 Racun Ilahi. Sufang menyambut semua orang dan bersembunyi di aliran gunung bersama. Semua orang memasuki pesona. Saudari Yu, Li Zheqing, dan Sufang tiba di sebuah batasan di Lembah. Kaisar Besar Biduk akan memasuki domain Suotian. Pakar yang Anda sembunyikan di sampingnya, Liu Yuan, dan saya menerima banyak informasi. Orang ini telah tinggal di domain primordial abadi selama beberapa tahun. Dia sedang menunggu untuk Grand Elder Doichi yang disebut Heart Image Bird. Kata-kata ini membuat Sufang terdiam. Tetua Agung Doichi, kelahiran Citra Hati, Kaisar Biduk Agung, dan para ahli dari kedua vaksi ini sebanding dengan vaksi besar. Mereka membantu Pangeran Sui. Mereka memang ingin mendapatkan pintu Siansa. Saudari Yu bertanya dengan serius, tidak akan mudah bagi kita untuk membunuh mereka dengan kekuatan kita. Namun, karena kita ada di sini, kita harus berusaha menyingkirkan Kaisar Besar Biduk dan lawanmu, Pangeran Sui. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu kembali ke domain Suotian? Ya, aku mendapatkan kekuatan. Kekuatanku saat ini cukup untuk melawan Tetua Agung, yaitu Kaisar Biduk Agung dan Tetua Agung Doichi. Terlebih lagi, aku secara tidak sengaja menemukan cara untuk menyatu dengan pohon roh labu surgawi. Kamu sangat kuat, Li Zheqing terkejut. Bertarung melawan Grand Elder, bukankah kekuatannya sama dengan dia? Tentu saja, tidak akan mudah untuk berurusan dengan ahli seperti Grand Elder. Namun, jika kita benar-benar bertarung, saya tidak akan gegabuh. Sebenarnya, saya awalnya ingin menekan katak abadi di alam labu surgawi dan kemudian menggunakan itu untuk menghadapi Kaisar Besar Biduk. Sayangnya, aku hanya bisa mengalahkan iblis raksasa ini dan membiarkannya melarikan diri. Kodok abadi memang iblis raksasa yang legendaris. Semua orang telah mendengarnya. Ini bagus. Mereka memiliki beberapa ahli yang tiada taranya, dan kita memiliki cukup banyak orang di sini untuk menghadapinya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mereka menyatu dengan labu surgawi pohon roh. Ketika mereka membantu Pangeran Sui bergabung dengan pohon roh labu surgawi, yang terbaik adalah melancarkan serangan diam-diam dan membuat mereka lengah. Jika kedua vaksi ini bertarung langsung, kita juga akan menderita kerugian besar. Saya bisa merasakan aura Liu Yuan. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi menemui Liu Yuan dan mencari tahu lokasi pasti Pangeran Sui dan Kaisar Agung Biduk sebelum mengambil keputusan. Itu bagus. Su Fang untuk sementara berpisah dengan keduanya. Begitu dia bersembunyi di kedalaman bumi, dia secara akurat merasakan aura Liu Yuan dan langsung melepaskan yang naschen sol miliknya. Liu Yuan, aku berada di jurang alam bumi. Liu Yuan dengan gembira menjawab, Tuan, saya baru saja akan memberitahu Anda bahwa bawahan ini mengikuti Kaisar Besar Biduk, kelahiran gambar hati, dan ahli lainnya ke alam labu surgawi. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas. Setelah menunggu beberapa saat, aura Liu Yuan muncul di atas jurang alam bumi. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Liu Yuan memasuki jurang alam bumi. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyembunyikan auranya dan terbang menuju jurang. Ketika dia mendekati pohon roh labu surgawi, dia melihat lebih dari tiga puluh ahli di kejauhan. Ada Kaisar Besar Diper yang familiar. Lebih dari dua puluh di antaranya berasal dari Kekaisaran Senyuan. Hanya ada beberapa orang dari Kekaisaran Doichi, dan salah satu dari mereka memiliki aura sekuat Kaisar Gayung Agung. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah daois putih. Dia seharusnya menjadi gambar hati kelahiran. Seperti yang diharapkan dari Tetua Agung, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Tetua Agung Xiao Yun. Sepuluh ahli yang berasal dari Great Emperor Diper berada di alam transformasi Ascendan. Kekaisaran Doichi juga berada di alam transformasi Ascendan. Kekuatan mereka secara keseluruhan hampir sama dengan Sekte Ilahi. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat Liu Yuan. Liu Yuan adalah pelayan pribadi yang bekerja untuk Kaisar Besar Biduk. Dia tidak dianggap ahli. Pangeran Sui dengan cepat muncul dari sisi lain. Liu Yuan diam-diam mengirimkan pesan, Guru, kali ini, Kaisar Gayung Agung dan kelahiran gambar hati bekerja sama. Mereka tidak akan mudah untuk ditangani. Kelahiran gambar hati adalah ahli tak tertandingi yang terkenal di domain primordial abadi. Dia adalah bahkan lebih kuat dari Kaisar Gayung Agung. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun, dan ku dengar dia akan naik ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah ahli kedua dari Kekaisaran Doichi yang akan naik ke alam yang lebih tinggi. Yang sebelumnya adalah saudaranya, Heart Daotian. Su Fang tertawa. Siapa yang peduli apakah dia adalah Heart Image Bird atau Heart Daotian? Kali ini, Sekte Ilahi membantu. Jika aku bisa membunuhnya, aku akan membunuhnya. Bagaimanapun, kedua vaksi ini akan menjadi musuhku di masa depan. Jika aku singkirkan kedua raksasa ini sekarang, akan sangat bermanfaat bagiku untuk mengendalikan dunia manusia Kaisar. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Tunggu saja perintahku. Akan ada kesempatan bagimu untuk bertindak. Aku akan mendengarkan rencana Pangeran Sue terlebih dahulu dan melihat bagaimana dia akan bekerja sama dengan Kaisar Biduk Agung. Su Fang menarik kembali kesadarannya dan menyembunyikan dirinya. Dia mengaktifkan kemampuan Great Circle miliknya. Dia bisa merasakan bahwa Pangeran Sue, Kaisar Gayung Agung, dan kelahiran citra hati sendirian di dalam penghalang. Meski ada penghalang, itu hanya bisa menghalangi kekuatan dan ruang. Itu tidak dapat memblokir suara. 627. Persepsi Su Fang telah mencapai puncaknya. Bahkan para Tetua Agung bukanlah tandingannya. Tubuh fisiknya yang sempurna, kekuatan ilahi bawaan pagoda 6 Jalan Suan Huang, dan artefak Dao telah mendorong semua kemampuannya hingga batasnya. Saat ini, pendengarannya secara bertahap menembus pertahanan. Kaisar Biduk Agung, Tetua Agung dari Doi Chi, Sing Siang Seng, dan Pangeran Sue sedang berbicara secara pribadi. Putra Mahkota, kami datang ke sini sesuai kesepakatan. Rencanamu dapat terlaksana. Kami tidak punya cukup waktu. Kamu tahu bahwa Raja ini berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sekte lima racun, membunuh penguasa lima racun, dan mengambil alih. Kembali asal usul dunia Kaisar Fana darinya. Yakinlah, Yang Mulia dan Senior, Junior ini telah mempersiapkan segalanya ratusan tahun yang lalu. Saya harap kalian berdua dapat memahami pohon labu surgawi dan melihat apakah ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Junior ini terbatas, dan saya masih membutuhkan bantuan Anda. Yang Mulia, saya pikir Putra Mahkota benar. Tidak perlu terburu-buru. Pohon labu surgawi terkenal dan mewakili alam ilahi. Seharusnya ditanam oleh Li Tianzuo. Pohon ini tidak dapat dengan mudah dimurnikan. Baiklah, Raja ini akan melihat betapa luar biasa pohon ini dan harta karun dunia Dewa Purba. Yang Mulia, saya punya berita besar lainnya yang ingin disampaikan kepada Yang Mulia. Mari kita dengarkan. Yang ini khawatir tentang bagaimana membantu Yang Mulia mendapatkan Gerbang Siansa. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa memikirkan satu cara. Sekte kami pernah memiliki dua tokoh tertinggi, satu-satunya yang keluar hidup-hidup dari Gerbang Siansa. Salah satu dari mereka adalah seorang tetua, dan kami tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang lainnya adalah seorang murid yang kini telah mengkhianati Gerbang Siansa. Selama kami menangkapnya, kami dapat merebut tubuhnya dan mendapatkan rahasia Gerbang Siansa. Baiklah, kali ini saya akan membantu Anda memurnikan pohon labu surgawi. Setelah masalah ini selesai, kita akan membahasnya. Setelah Pangeran Sue selesai berbicara, Kaisar Agung Biduk jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi Sufang merasakan pedang tajam di hatinya. Pangeran Sue ingin menggunakan Kaisar Biduk Agung untuk menghadapinya. Pembunuhan dengan pisau pinjaman Sungguh langkah yang bagus meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Pisau ini tidak hanya dapat merenggut nyawa Sufang, bahkan dapat mencabut sekolah penyegel abadi. Kupikir setelah berselisih dengan sekolah penyegel surgawi, Pangeran Sue tidak akan menemukan masalah lagi denganku. Aku tidak menyangka bahwa dia tidak akan pernah lupa untuk menyingkirkanku dan bahkan menggunakan Kaisar Biduk Agung. Tetapi kamu, Pangeran Sue, tidak akan pernah menyangka bahwa aku, Sufang, telah bertarung dengan Kaisar Agung Gayung. Sufang menata Pangeran Sue saat dia terbang keluar dari penghalang. Dia seharusnya terbang menuju master tersembunyi dari fraksi Putra Mahkota. Yang Mulia Pada saat ini, dia mendengar suara Grand Elder Doichi datang dari dalam formasi. Aku telah memperhatikan Pangeran Sue beberapa tahun terakhir ini. Meskipun sekolah penyegel surgawi adalah kekuatan baru, sekolah itu masih sangat misterius. Kamu harus tetap waspada terhadap Pangeran Sue. Dia masih jujur. Faktanya, Kekaisaran Senyuan sudah mengetahui segalanya tentang sekolah penyegel surgawi. Dari dua orang yang keluar dari sekolah penyegel surgawi hidup-hidup, salah satunya adalah tetua sekolah penyegel surgawi, Guru Agung Yue Zen, dan yang lainnya adalah murid yang mulia dao bernama Fang Yue. Kaisar Biduk Agung sangat cerdik. Kekaisaran juga mempunyai ide untuk menangkap mereka berdua. Tapi kita membutuhkan bantuan Pangeran Sue secara rahasia. Kita tidak bisa dengan berani membunuh jalan kita ke alam Zuotian. Dan Rilem Lord dari alam Zuotian sangat kuat. Jadi jika kita mau untuk menangkap mereka berdua, kita harus melakukannya secara diam-diam. Menangkap mereka berdua sama dengan memegang kunci sekolah penyegel surgawi. Kalau begitu, Pangeran Sue masih jujur. Tidak apa-apa. Kita tidak bisa memastikan kesetiaannya kepada Kekaisaran Senyuan. Selama kita bisa mendapatkan sekolah penyegel surgawi, kedua kekuatan kita bisa bergandengan tangan. Dengan bantuan alam primordial abadi, bukanlah mimpi untuk mencapainya. Taklukkan lebih banyak dunia kecil. Kuncinya adalah kita memiliki harta yang bisa membuat para Rilem Lord gemetar ketakutan. Sekolah penyegel surgawi adalah satu-satunya pilihan kita. Bahkan jika itu adalah senjata nasional Kekaisaran kita, itu hanyalah senjata dao biasa di dunia besar. Setelah Kaisar Agung Biduk selesai berbicara, dia tersenyum dingin dan tidak melakukan gerakan apapun dengan gambaran mental tersebut. Aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Setidaknya aku tahu bahwa Pangeran Sue ingin menggunakan Kaisar Gayung Agung untuk berurusan denganku. Dan Kekaisaran Senyuan juga tampaknya memiliki rencana untuk berurusan denganku. Sekarang, saatnya bertemu Huang Lingyao, Rune Talismen. Setelah penginderaan berakhir, Sue Fang diam-diam kembali ke kabut. Dia mengeluarkan jimat Rune, mengaktifkannya, dan bersembunyi sebentar. Selama waktu ini, dia menghubungi sister Yu dan Li Zheqing. Sekitar dua jam kemudian, Sue Fang mulai terbang menuju jurang alam lain. Tepat di depannya, di hutan tertentu, dua wanita bertopeng melintas. Mereka mendarat di atas kabut seperti capung yang merayap di permukaan air. Wanita dengan aura yang jelas lebih lemah mendecahkan lidahnya dan berkata, Sue Fang kembali tepat pada waktunya. Hai Cheng, ingat kata-kataku. Jika kita tidak dapat merusak rencana Pangeran Sue kali ini, jika aku tidak dapat menyelesaikan misiku, aku tidak akan ada hubungannya dengan pemimpin masa depan. Jika Pangeran Sue mengambil kendali, sekolah penyegel surgawi tidak akan memiliki tempat bagi Anda dan saya. Dia akan membunuh semua musuhnya. Wanita berbaju hitam itu menganggup dalam diam. Kakak senior. Setelah beberapa saat, Sue Fang terbang dari kabut. Huang Lingyao yang bertopeng membungkuk. Saudara Fang, selamat atas pendirian sekte penyeberangan surga di alam kabut roh. Sue Fang memasang ekspresi tidak sabar. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Mari kita bicara tentang Pangeran Sue. Saya baru saja kembali, jadi saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang rencananya. Bagaimana yang harus kita lakukan dia? Dia mengumpulkan para elit dari perkumpulan putra mahkota dan membuat persiapan di jurang bumi. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah dia membangun ruang misterius di kedalaman pohon roh labu surgawi. Itu membutuhkan banyak usaha untuk menemukan informasi ini. Ruang Rahasia Pangeran Sue menyiapkan ruang rahasia ini beberapa ratus tahun yang lalu. Ini adalah metode untuk menyempurnakan pohon roh labu surgawi. Saya mendengar bahwa selama Anda melakukannya, Anda memiliki peluang sangat tinggi untuk memurnikan pohon itu. Tapi selain Pangeran Sue, tidak ada orang lain di perkumpulan putra mahkota yang tahu tentang ruang rahasia ini. Kalau tidak, aku pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Aku terkesan Pangeran Sue mampu menemukan rahasia seperti itu. Dia tidak memiliki pembantu lain. Meskipun dia adalah salah satu elit perkumpulan putra mahkota, tidak ada satupun dari mereka yang berada di alam transformasi bulu. Hanya mengandalkan pada perkumpulan putra mahkota saja tidak cukup. Masyarakat putra mahkota hanyalah sebagian darinya. Para ahli dari sekte lain akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantunya menyatu dengan pohon roh labu surgawi. Hal itu terutama berlaku untuk Yuan Tianzong. Anda pasti akrab dengannya. Dia salah satunya dari para tetua agung yang Pangeran Sue diam-diam disukai di sekte penyegel abadi. Kekuatan Yuan Tianzong sangat mengejutkan. Dia hampir berada di level yang sama dengan seorang tetua agung. Dengan dua tetua agung, serta banyak ahli transformasi bulu dari sekte penyegel abadi membantunya, dia seharusnya punya kesempatan. Sedangkan untuk pembantu lainnya, saya tidak yakin. Huang Lingyao menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang aku tahu. Rencanaku adalah menemukan ruang rahasia itu. Saat mereka bergerak, kita akan mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam dan membunuh Pangeran Sue. Tunggu di dalam bayang-bayang, si Siti dan aku akan berkumpul informasi dan ikuti Pangeran Sue. Setelah kami menemukan ruang rahasia itu, kami akan membuat rencana terperinci. Sufang berkata dengan sopan, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, kakak senior. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua wanita itu langsung terbang ke kedalaman kabut. Mereka tampaknya telah menghilang, tetapi Sufang dapat dengan jelas merasakan jalur penerbangan mereka. Dia merenung sejenak. Dia tidak yakin apakah Huang Lingyao benar-benar tidak tahu tentang kerjasama antara Pangeran Sue dan Kaisar Agung Biduk, atau apakah dia berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun juga, karena wanita ini memiliki pedang petir Klotsky, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Pangeran Sue. Dia tetap harus berhati-hati. Segera, dia diam-diam bertemu dengan Saudari Yu dan Li Zheqing. Dia memberitahu mereka semua yang dia tahu tanpa melewatkan satu katapun. Saudari Yu menganalisis, fakta bahwa Pangeran Sue dapat bekerja sama dengan Kaisar Besar Biduk membuktikan bahwa dia luar biasa. Menurutku, ruang di mana dia menyatu dengan Labu Spiritual tidak akan mudah diketahui oleh Kaisar Besar Biduk. Pada akhirnya, Pangeran Sue akan sendirian di ruang nyata, menyatu dengan Pohon Spiritual Labu Surgawi. Pohon Spiritual Labu Surgawi adalah benda spiritual yang tak tertandingi. Setelah menyatu dengannya, itu akan menjadi seperti sebuah terobosan atau pencerahan. Itu akan menyebabkan Pangeran Sue memasuki kondisinya yang paling tidak berdaya. Jika Kaisar Besar Biduk ada di sisinya, Pangeran Sue pasti akan khawatir tentang apa yang akan dilakukan Kaisar Besar Biduk padanya. Orang seperti ini tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya. Dia hanya menggunakan Kekaisaran Senyuan dan Deiqi. Li Zheqing juga menjelaskan secara detail. Mereka bertiga berdiskusi seperti ini. Dalam waktu kurang dari tiga hari, Huang Lingyao diam-diam menelponnya. Ketika dia muncul di sebuah gua dekat akar pohon spiritual Labu Surgawi, Huang Lingyao dan Lan Hai Cheng juga muncul dari kedalaman. Dia berkata, Saya telah mendengar beberapa berita penting tentang ruang rahasia Pangeran Sue. Saya mendengar bahwa Pangeran Sue menghabiskan 800 tahun membangun penghalang rahasia. Dia berencana menggunakan kekuatan sekte penyegel Surgawi untuk memurnikan pohon spiritual Labu Surgawi di sana. Apakah kamu tahu lokasi spesifik ruangan itu? Su Fang bertanya lagi. Aku tahu lokasi umumnya, tapi hanya kamu yang tahu lokasi spesifiknya. Jurang dunia bawah terlalu rumit. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam transformasi bulu hanya bisa merasakan sesuatu dalam jarak seribu meter. Aku masih harus mengikuti Pangeran Sue secara diam-diam. Kamu punya harus bersiap setiap saat. Begitu saya mengetahui lokasinya, saya akan segera memberi tahu Anda. Huang Lingyao tiba-tiba mengubah nada suaranya. Saudara Fang, jika kamu membunuh Pangeran Sue kali ini, aku akan memberimu rahasianya dan membiarkanmu menjadi lebih kuat. Aku menaruh harapan besar padamu. Ada begitu banyak pria di dunia ini, tetapi aku tidak pernah mengambil waktu sedetikpun. Lihat salah satu dari mereka. Hanya kamu. Jangan mengecewakanku. Ketika saatnya tiba, aku bahkan mungkin harus bergantung pada sekte penyeberangan surgamu. Kakak-kakak Magang, apakah kamu bercanda? Jika kamu membunuh Pangeran Sue, kamu akan menjadi pemimpin sekte penyegel surgawi. Seharusnya akulah yang menjilatmu. Bagaimanapun, mataku pasti tidak salah. Masa depanmu tidak terbatas. Ketika saatnya tiba, aku pun harus bergantung padamu. Jangan menutup telingaku hanya karena kamu memiliki terlalu banyak wanita. Jika hari itu benar-benar tiba, bagaimana aku bisa menghujat kakak Magang Senior? Kamu harus hati-hati. Kamu harus hidup dengan baik. Aku akan menunggu hari itu. Dengan senyuman manis dan sosok yang menarik, dia terbang dengan menawan menuju kota laut biru seperti kilatan cahaya. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Lan Hai Cheng suram. Melihat kedua wanita itu menghilang sekali lagi, Su Fang benar-benar tidak mengerti apa yang direncanakan Huang Lingyao. Lebih penting lagi, mengapa dia membawa Lan Hai Cheng ke sini? Hanya berdasarkan kekuatan ascension rilemnya, bisakah dia melawan Pangeran Sue di sini? Yu, R. Dicela ilahi sangat tidak senang. Wanita ini sangat menawan, sangat pelit, dan sangat kuat. Selama dia laki-laki, dia tidak akan bisa lepas dari cakar jahatnya. Mungkin dia akan berguna bagi Pangeran Sue, tapi aku tidak tertarik. Aku harus mendekati Pangeran Sue secara diam-diam. Orang ini harusnya segera pindah. Suara mendesing. Di bawah perlindungan cincin luar angkasa instan, Su Fang menyembunyikan auranya dan terus-menerus melewati jurang maut. Segera, dia tiba di jurang tempat fraksi putra mahkota berkumpul. Kami telah kembali ke Pulau Seratus Pasir. Ketika dia merasakannya, sebuah tanda di tubuhnya bergerak. Itu adalah transmisi Dao Wuliang. Setelah mengalahkan Immortal Thoth, Su Fang telah menyempurnakan Vena Roh esensi jiwa. Dia fokus untuk menjadi lebih kuat dan pulih. Dia berhasil menipu Dao Wuliang dan Su Suai. Kembali juga bagus. Dia sekarang berada dalam situasi yang sama dengan Li Hauji. Dia tidak bisa dianggap sebagai teman sejati Ras Yao, kecuali Pangeran Green Feather. Aura Pangeran Suai telah muncul. Pada saat ini, dia merasakan aura mendominasi yang familiar datang dari kedalaman ngarai tempat para elit fraksi putra mahkota berada. 628. Pangeran Suai adalah orang yang angkuh dan sombong. Ia dilahirkan dengan aura bangsawan dan mudah dirasakan. Berdengung. Saat Pangeran Suai memasuki lingkungan elit perkumpulan putra mahkota, sebelum Su Fang dapat menggunakan pendengarannya, dia merasakan aura dekat di belakangnya. Segera setelah aura ini muncul, Su Fang menggunakan sumber alam surga Zuo untuk mengendalikan aura kompleks jurang maut dan menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Siapa itu? Su Fang perlahan melepaskan kesadarannya. Dia tidak tahu siapa orang ini, tapi sepertinya orang ini diam-diam mengikuti Pangeran Suai. Jika itu benar, maka orang ini pastilah sosok yang sangat galak. Dia terus-menerus melepaskan akal sehatnya. Dia hanya bisa mendengar beberapa gerakan, tapi tidak bisa merasakan aura apapun. Apakah itu hanya suara? Karena dia tidak bisa merasakan aura apapun, dia menggunakan pendengarannya untuk menyelidikinya dengan cermat. Seribu meter jauhnya di dalam kabut ngarai, terdengar suara gesekan. Perlahan-lahan ia menembus kabut, mendekati kedalaman elit perkumpulan putra mahkota. Namun suaranya tidak terlalu dalam, seolah tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa mendekati Pangeran Suai. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Dia benar-benar bisa memadukan dirinya dengan sempurna dengan kabut dan aura alam. Saat aku merasakannya, dia seperti kabut. Apa luar biasanya orang ini? Ini bukanlah kemampuan ilahi, karena tidak ada energi sejati atau aura segel sihir. Sepertinya ini adalah semacam kemampuan ilahi bawaan yang setingkat dengan Big Goblin. Kemampuan bawaan. Karena orang ini terlalu kuat, Su Fang hanya bisa menggunakan sumber dan indranya yang sempurna. Dengan kemampuan bawaannya sendiri, dia bisa menyatu dengan sumber dan mengendalikan alam untuk terus merasakannya. Setelah sekitar setengah dupa, dia bisa melihat menembus kabut. Saat dia melihat sosok di dalam, dia gemetar. Huang Ling Yao. Itu sebenarnya kamu. Su Fang buru-buru mengatur nafasnya. Dia memikirkan bagaimana wanita ini memiliki Cloudsky Thundersword. Dia bertanya-tanya sejauh mana dia menyatu dengan itu. Jika dia bisa berkomunikasi dengan roh primordialnya, maka dengan kekuatan pedang, apalagi seribu meter, dia akan bisa dengan jelas merasakan seluruh dunia labu surga. Saya lupa bahwa Huang Ling Yao memiliki tubuh desolate. Ini adalah fisik paling kuat di antara para kultifator manusia di dunia kecil. Di perairan Jing Luo dunia hutan, saya sudah melihat betapa kuatnya tubuh desolate. Su Fang menghela nafas. Setelah menerobos ke alam kenaikan, kemampuannya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia tidak memerlukan sumber alam surga Zuo untuk dengan mudah mengendalikan aura alam. Yuer berkata, Guru, tubuh desolate adalah tubuh yang tak tertandingi. Ia juga merupakan tubuh abadi yang terhubung. Saat seseorang dilahirkan, mereka ditakdirkan untuk menjadi abadi. Tubuh seperti itu memiliki terlalu banyak kemampuan. Untuk dapat mengendalikan kekuatan alami ini dianggap rata-rata. Jika gadis ini memasuki dunia besar, dia akan dapat menggunakan tubuh desolate dan akhirnya menjadi tubuh dao yang tak tertandingi. Itu adalah fisik khusus di dunia besar yang melampaui makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, tubuh desolate juga bisa menjadi tubuh dao melalui kultivasi. Apa itu? Su Fang menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang Yuer katakan, masa depan Huang Lingyao benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak hanya memiliki tubuh desolate, tapi dia juga menerima warisan ibu Yun dan memiliki pedang guntur klauski. Jika dia menjadi abadi, dunia besar akan menjadi abadi. Dunia tempat dia bersinar. Itu sudah pasti. Dia adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi di dunia kecil ini. Kecuali jika ada tubuh desolate lain dan artefak dao luar biasa lainnya, barulah mereka dapat bersaing dengannya. Satu-satunya tubuh desolate lainnya adalah Yun Fuxin. Sekte penyegel surgawi sebenarnya memiliki dua tubuh desolate, tetapi Yun Fuxin tidak dapat dibandingkan dengan Huang Lingyao karena saudara perempuannya Sui Wuying juga memiliki tubuh desolate. Ngomong-ngomong, bukankah Sui Wuying menyatu dengan klauski Thunder Sword saat itu? Mengapa pedang itu muncul di tubuh Huang Lingyao? Pikirannya kacau. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan pangeran Sui terlebih dahulu. Jika kemampuan tubuh desolate mencakup pendengaran, maka tidak mungkin ia memiliki kemampuan untuk melihat atau mendengar. Jika tidak, ia akan mengetahui keberadaan saya sejak lama. Mungkin memang demikian, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator yang sempurna. Dia memusatkan perhatiannya pada kedalaman ngarai. Adapun Huang Lingyao, yang perlu dia lakukan hanyalah menentukan perkiraan lokasinya. Dia terlambat satu langkah. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan pangeran Sui. Sebaliknya, dia melihatnya memimpin sekelompok anggota perkumpulan putra mahkota keluar dari ngarai. Huang Lingyao mendengung dan mengikutinya. Setelah merasakannya, Su Fang menggunakan kemampuannya yang disempurnakan sambil memperhatikan gerakan Huang Lingyao dan pangeran Sui. Keduanya menjaga jarak tertentu satu sama lain sambil mengikuti pangeran Sui dan yang lainnya keluar dari ngarai. Mereka mendekati pohon roh labu surgawi dan mengikuti akarnya lebih dalam ke jurang yang dalam. Beberapa iblis pohon biasa merasakan kehadiran kehidupan dan terus-menerus mengaum. Setelah dua jam, Sui Leng, putra mahkota King, dan para elit perkumpulan putra mahkota lainnya memasuki hutan tersembunyi bersama pangeran Sui. Mereka membentuk segel tangan di tengah hutan dan melewati batasan. Pembatasan tersebut tidak terlalu kuat. Itu hanya digunakan untuk penyembunyian. Huang Lingyao dan Su Fang tidak melewati batasan tersebut karena anggota perkumpulan putra mahkota berhenti sekitar 200 meter di belakang hutan. Setelah merasakannya, Su Fang menemukan sejumlah besar akar pohon roh labu surgawi yang terjalin di atas hutan. Mulai sekarang, kamu akan mengaktifkan formasi ini di sini. Ada labu roh di dalam formasi. Ini berisi intisari pohon roh labu surgawi yang telah aku serap selama ratusan tahun. Leluhur, kita hanya perlu mengaktifkan formasi. Kita tidak perlu mengontrol labu roh di dalamnya. Tidak perlu. Saya sudah memperluas formasi ke ruang lain. Saat Anda mengaktifkan formasi, itu akan menyerap esensi pohon roh labu surgawi terlebih dahulu. Melalui labu roh, itu akan meluas ke ruang rahasia tempat saya berada. Di, ingat, tanpa perintahku, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena kejam. Ya, putra mahkota. Dengan pendengarannya yang sempurna, dia bisa mendengar pangeran suai mengeluarkan perintah kepada seluruh anggota perkumpulan putra mahkota. Su Fang tersenyum. Dia telah menemukan ruang rahasia pangeran suai. Labu roh, kupikir hanya akulah satu-satunya yang tahu cara menggunakan labu roh awan flaming untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi. Su Fang mengepalkan tangannya. Ruang rahasia ini akan dihancurkan. Tapi sekarang bukan waktunya. Pangeran suai dengan cepat terbang keluar dari hutan. Su Fang juga melihat Huang Ling Yao pergi. Dia terus mengikuti pangeran suai. Karena itu, Su Fang diam-diam memberitahu saudari Yu di mana letak tempat ini sehingga dia dapat bersiap. Sekitar satu jam kemudian, pangeran suai bertemu dengan kaisar besar biduk, gambar hati Seng, dan pakar lainnya. Para ahli ini semua mengepalkan tangan mereka, aura mereka siap meledak. Pangeran suai memimpin kelompok itu lebih dalam ke jurang yang dalam, tetapi tidak ke tempat di mana perkumpulan putra mahkota berada. Sejumlah besar akar pohon labu roh muncul. Setelah melewati banyak jurang dan hutan, pangeran suai memimpin kelompoknya melalui terowongan tersembunyi. Mereka memasuki akar pohon roh yang telah terbuka. Huang Ling Yao terpaksa menunggu di luar. Dengan dia berada di luar, Su Fang hanya bisa pergi ke akar pohon roh. Ketika dia melepaskan akal sehatnya, dia menemukan ada banyak formasi di dalamnya. Pangeran suai dan yang lainnya berada jauh di dalam hati, sehingga mereka tidak dapat mendengar apapun. Menyemang hati. Dia menekankan tangan kirinya ke akar pohon roh. Tiba-tiba, tangan kirinya berubah warna menjadi akar pohon roh. Sejumlah besar cabang tumbuh darinya, menjangkau jauh ke dalam akar pohon roh. Su Fang menggunakan kemampuannya yang sempurna untuk merohanikan akar pohon roh. Sekitar enam ratus meter di dalam lapisan batuan, terdapat akar pohon roh yang sangat besar. Dia bisa mendengar semua jenis suara, tapi fokus utamanya adalah menemukan suara manusia. Segera, dia mendengar pujian dalam benaknya, kamu dapat menemukan lokasi bunga pohon roh. Itu tidak mudah. Kamu pasti menghabiskan banyak usaha. Ada juga banyak air roh alam bumi di sini untuk menyirami bunga pohon roh. Asal-usulnya sangat melimpah. Pangeran suai melanjutkan, ketika labu roh lahir, saya tidak sengaja menemukan tempat ini ketika saya sedang mencari air roh alam bumi. Saya tidak menyangka bunga pohon roh akan mekar. Bukan hanya bunga roh asal semprotan dan air roh alam bumi, tetapi kamu juga menempatkan labu roh di sini untuk secara langsung menyerap kekuatan batin bunga roh. Ini setara dengan langsung menyerap asal pohon labu roh. Pasti memakan banyak waktu, usaha, bahkan Kaisar Biduk Agung pun bertepuk tangan. Labu roh yang lain, Su Fang tidak percaya saat mendengar ini. Dua labu roh. Bagaimana pangeran suai mendapatkannya? Mengapa aku tidak tahu bahwa bunga pohon labu roh bisa mekar? Pantas saja pangeran suai memiliki kepercayaan diri untuk meminta sekte penyegel surgawi dan Kaisar Biduk Agung untuk membantunya menyempurnakan pohon roh. Dia tidak bisa memahaminya dan mengerutkan kening. Mungkinkah ruang ini adalah tempat yang paling sering digunakan pangeran suai untuk memurnikan dan memolah? Apa yang dia dengar selanjutnya memberinya jawaban. Pangeran suai berkata, saya membuat formasi pengumpulan roh di kedalaman ruang pohon roh. Senior, harap aktifkan formasi di sini. Setelah labu roh menyerap kekuatan, itu akan ditransfer ke formasi pengumpulan roh melalui formasi yang saya sembunyikan di akar pohon. Kaisar Biduk Agung berkata, Putra Mahkota, kamu dapat bersantai dan menyerap kekuatan dalam formasi pengumpulan roh. Dengan kekuatan kami, kamu dapat mengaktifkan labu roh dan menyerap esensi pohon roh dari bunga roh. Kamu tidak memerlukan seratus tahun untuk mengendalikan pohon roh. Terima kasih, Senior. Segera, tidak ada gerakan di dalam. Hingga pangeran suai muncul dan tiba-tiba menghilang. Dia tidak tahu apa yang bisa ditemukan Huang Lingyao, jadi dia segera mengikuti pangeran suai. Sufang tidak peduli dengan kedua faksi itu, tetapi sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan bekas di sini agar Saudari Yu dapat segera menemukan mereka. Pangeran suai telah menyiapkan dua ruang besar dan menanam dua labu roh. Ada juga ruang ketiga, dia benar-benar licik. Dengan cara ini, dia bisa bersembunyi di ruang ketiga dan menyerap kekuatan untuk memurnikan pohon roh. Fraksi Putra Mahkota, Kaisar Biduk Agung, dan Sing Siang Seng hanya bisa bekerja untuknya. Bahkan jika Kaisar Biduk Agung mengetahui bahwa Pangeran suai adalah sangat berhati-hati, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini bukan planet asal ilahi, tapi alam suotian. Kaisar Biduk Agung berada di alam labu surgawi, tapi dia juga terbelenggu oleh penghalang alami. Pangeran suai benar-benar mempunyai beberapa trik di lengan bajunya. Ruang ketiga seharusnya adalah tempat para ahli dari sekte penyegel surgawi berada. Setelah mengikuti beberapa saat, Pangeran suai diam-diam bertemu dengan Yuan Tianzong, Penatua Juedao, dan ahli lainnya dari sekte penyegel surgawi. Mereka juga sampai di kedalaman aliran pegunungan yang berkabut. Di balik akar pohon yang melintasi aliran gunung, mereka memasuki ruang akar pohon melalui lubang yang hanya dapat memuat satu orang. Setelah semua orang masuk, Su Fang menemukan Huang Lingyao menunggu di luar. Dia masih menggunakan kemampuan spiritualisasi lengan kirinya. Kali ini, dia dengan cepat mendengar gerakan semua orang. Mereka berada dalam jarak 200 meter dari ruang akar pohon. Sungguh esensi pohon roh yang kuat. Merasakan aura pohon roh, Yuan Tianzong tiba-tiba berkata, Zilabu, gunakan itu untuk memurnikan pohon roh labu surgawi dan menyerap esensinya. Luar biasa, labu roh memiliki kekuatan pohon roh, dan keduanya adalah satu. Menggunakan labu roh menyerap esensinya jauh melampaui manusia dan harta sihir. Pangeran Sui berkata dengan sopan, saya harus merepotkan kalian berdua, para tetua. Saya berada di ruang akar pohon tidak jauh dari sana. Penatua, gunakan labu roh dan formasinya. Energi yang diserap oleh labu roh akan ditransfer ke ruang tempatku berada melalui formasi yang kuhabiskan banyak waktu untuk ditanamkan pada akar pohon. Sebenarnya ada lebih dari tiga labu ZI di tiga ruang. Pangeran Sui bertekad untuk mendapatkan pohon roh labu surgawi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, hati Sufang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia dengan tulus mengagumi metode pangeran Sui. Dia memiliki ahli, labu roh, dan segala macam kondisi telah disiapkan. Saat dia sadar kembali, dia menemukan bahwa pangeran Sui tiba-tiba menyembunyikan semua auranya ketika dia meninggalkan ruang lubang pohon, dan dengan cepat terbang ke kedalaman jurang. 629 Sudah ada tiga sarang, dan ruang rahasia terakhir pangeran Sui akan menampakkan penampilan aslinya. Sufang dan Huang Lingyao berjarak seribu meter dari satu sama lain. Mereka mengikuti pangeran Sui ke dalam jurang yang dibentuk oleh lapisan akar. Beberapa Big Goblin dan Tri Demons melintas atau melolong dari waktu ke waktu. Mereka juga dapat merasakan bahwa banyak kultifator sedang mencari harta karun di jurang alam bumi. Sufang perlahan-lahan menyadari bahwa pangeran Sui sama misteriusnya dengan yang dia duga. Aura pangeran Sui tersembunyi dengan sangat sempurna. Jika aku tidak mengikutinya, bahkan kunang-kunang roh kuno pun tidak akan bisa menemukannya di lingkungan ini. Gambar ilahi jadeanulus dalam bukaan ilahinya telah membantu Sufang dalam merasakan. Orang ini memiliki kiroh abadi. Saya tidak tahu apakah itu artefak dao dari dunia abadi atau teknik rahasia misterius yang dapat menyembunyikan auranya. Ini sangat luar biasa. Orang ini telah bergabung dia pasti memiliki banyak kemampuan dari dunia besar. Dunia abadi adalah makam atau kuil daois tempat para dewa mati. Jika ini adalah dunia abadi yang lengkap, maka itu luar biasa. Ada artefak dao dan banyak teknik yang ditinggalkan oleh dewa ketika mereka masih hidup. Jika pangeran Sui mendapatkannya, dia pasti akan memilikinya. Berarti bahwa para pembudidaya biasa tidak dapat mengendalikannya. Huang Lingyao ingin memanfaatkanku untuk menghadapi pangeran Sui. Huff, dia tidak sederhana. Pangeran Sui juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Semakin dia merasa bahwa pangeran Sui luar biasa, semakin dia memandang Huang Lingyao yang bersembunyi jauh di sebelah kirinya. Dia merasa ada yang tidak beres, terutama dengan Lan Haicheng. Jika itu terjadi di masa lalu, Lan Haicheng pasti akan berkomunikasi dengannya secara diam-diam. Setidaknya, dia akan mengucapkan kata-kata sopan. Tapi sekarang, dia seperti orang asing. Hanya ini saja sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Jika dia tidak mengenal Lan Haicheng, itu akan baik-baik saja. Tapi setelah mengalami hidup dan mati bersama di Pulau Iblis Bintang 7, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan memandangnya. Bukankah ini mencurigakan? Faktanya, sungguh ironis bahwa di masa lalu, mereka semua adalah murid yang mulia Dao yang berdiri bersama. Kini, mereka sekali lagi berdiri bersama, bertarung secara terbuka dan rahasia, namun demi kepentingan mereka sendiri. Pada saat ini, dia memfokuskan pikirannya dan merasakan bahwa kabut tiba-tiba menjadi dingin dan sunyi. Pangeran Sui telah memasuki ruang akar pohon lagi dan kedalamannya setidaknya 10 ribu meter. Disinilah sarangnya berada. Dari apa yang dia rasakan, Huang Lingyao berada dekat dengan bagian bawah akar pohon. Dia sepertinya merasakan dari luar. Tidak diketahui seberapa kuat kemampuan penginderaan desolate fisik miliknya. Paling tidak, dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu, itulah sebabnya dia tinggal di sini untuk menyelidiki secara diam-diam. Su Fang, sebaliknya, menggunakan kekuatan pohon roh labu. Seluruh tubuhnya terbungkus dahan dan dedaunan di lengan kirinya. Seperti pohon anggur, dia mengikuti dedaunan, beberapa tumbuhan roh, rumput liar, dan tanaman lainnya ke dalam akar pohon. Dia mencari aura pangeran sue. Ada sejumlah besar saluran akar yang bersilangan dan menghubungkan di dalamnya. Banyak dari mereka tampak layu, namun kenyataannya, ada banyak meridian di dalamnya yang menyalurkan nutrisi. Jika tidak ada aura, akan sulit menemukan pangeran sue dalam waktu singkat. Ini adalah kedalaman saluran akar. Ada banyak cairan spiritual dan aura kehidupan, tetapi itu bahkan tidak sepersepuluh dari akar geosentris. ke akar pohon. Dia pasti sudah masuk sangat dalam. Dia terus menyembunyikan dirinya dan melewati banyak penghalang, menjangkau lebih dalam ke akar pohon. Setelah sekitar 3000 meter, Su Fang berhenti. Di bawahnya ada ruang akar lurus ke bawah. Sekitar 300 meter ke bawah, ada sebuah altar yang terbuat dari batu roh dalam jumlah besar di akar pohon. Pangeran sue sedang melayang di salah satu sisi altar. Saat Su Fang hendak melihat apa yang dia lakukan, dia tiba-tiba melihat bagian depan altar terus menerus menyerap cairan spiritual dari akar pohon ke dalam altar. Di tengah altar, ada sesosok tubuh mirip lelaki tua yang sedang duduk bersilah. Orang tua itu sedang memegang labu spiritual yang sangat familiar di tangannya. Melihat ini, Su Fang hampir berseru, labu spiritual ibu, dan kualitasnya hampir mencapai puncak kelas kerajaan. Labu spiritual di tangan lelaki tua itu ternyata adalah induk labu. Itu adalah labu spiritual yang matang ketika pohon roh labu surgawi ditembakkan. Setelah labu spiritual diperoleh, labu tersebut dimurnikan oleh seorang ahli menggunakan air spiritual dari alam bumi dan kekuatan lain dari pohon roh labu surgawi untuk mengumpulkan labu spiritual yang belum matang dan mengolahnya. Kemudian, lahirlah seekor anak labu yang tampak seperti labu spiritual awan api. Tidak banyak ibu labu spiritual, dan sangat sulit untuk membudidayakannya. Saat pertama kali ditembakkan, itu hanyalah artefak tingkat tinggi. Setelah bertahun-tahun dan menggunakan benda-benda spiritual yang berhubungan dengan pohon roh labu surgawi, benda-benda itu dapat dibudidayakan menjadi artefak kelas kerajaan. Mungkin diperlukan setidaknya 10 ribu tahun untuk menumbuhkan kesadaran mereka ke tingkat kerajaan. Selain itu, labu spiritual itu sendiri membutuhkan setidaknya 10 ribu tahun untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ibu labu spiritual di tangan lelaki tua itu setidaknya berusia 20 ribu tahun. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa ibu labu spiritual telah menyerap banyak esensi dari pohon roh labu surgawi. Itu penuh dengan esensi kehidupan. Pangeran Sue terlalu mampu. Ruang di sekelilingnya tidak sederhana, terutama ruang ini. Labu spiritual ibu itu telah menyerap banyak esensi. Jika dia menyatu dengan pohon roh labu surgawi, dia akan setara denganku. Dengan bantuan seorang ahli, dia akan melampauiku. Hancurkan, aku harus menghancurkan orang tua itu. Dia diam-diam mengepalkan tangannya. Dia tidak hanya ingin menghancurkan perpaduan pangeran Sue dengan pohon roh labu surgawi, tetapi dia juga ingin mendapatkan esensi dalam labu spiritual induk. Pandangannya kembali tertuju pada lelaki tua itu. Dia terus memusatkan indranya. Tiba-tiba, dia tercengang. Ini adalah orang mati yang hidup. Dia tidak memiliki auraro esensi apapun, tetapi dia menggunakan labu spiritual ibu untuk menyerap esensinya. Sepertinya dia berada di bawah kendali pangeran Sue dan telah menjadi boneka di tangannya. Orang tua ini merasa sekuat nenek tak berperasaan. Jika dia begitu kuat setelah kematian, bukankah dia akan lebih kuat dari nenek tak berperasaan ketika dia masih hidup? Selain itu, pangeran Sue pasti telah membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkembang menjadi boneka? Pangeran Sue sangat menakutkan. Dia bisa membunuh ahli sekuat itu, dan saya tidak tahu berapa tahun yang lalu dia melakukannya. Saya tidak boleh meremehkan orang ini. Dia menggambar penampilan lelaki tua itu dengan pola sejati dan dengan hati-hati meninggalkan tempat ini. Dia masih harus keluar dan bertemu dengan saudari Yu dan Li Zheqing. Dia juga harus mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Huang Lingyao. Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang bisa ditemukan Huang Lingyao. Setelah dia keluar, dia berjalan jauh dan menunggu di dalam jurang. Segera, saudari Yu dan Li Zheqing membawa lebih dari 30 ahli ke jurang maut. Su Fang dengan hati-hati memadatkan ruang di sekitarnya dengan pola sejati. Dia tahu bahwa saudari Yu datang ke sini terutama untuk membuat Kaisar Biduk Agung lengah, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan ke ruang di mana Kaisar Biduk Agung berada. Saudari Yu melihat dengan cermat, dan matanya menjadi dingin. Kaisar Besar Biduk dan Sin Siang Seng tidak tahu bahwa kita bersembunyi di kegelapan. Kali ini, saya akan membawa para ahli dari kami akan membagi menjadi tiga kelompok. Sedangkan untuk ruang di mana perkumpulan Putra Mahkota berada, mereka hanyalah sekelompok semut. Kami akan dibagi menjadi tiga kelompok, dan masing-masing dari kami akan membawa beberapa ahli untuk menyerang tiga ruang berbeda pada saat yang sama. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka, tetapi jika tidak bisa, kami akan pergi secepat mungkin. Dia tidak sepenuhnya fokus untuk menyingkirkan para ahli Kekaisaran Shen Yuan dan Doichi. Su Fang merasa jauh lebih baik. Tampaknya penguasa lima racun adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Jika sekte dewa lima racun tidak mempedulikannya, maka Saudari Yu tidak akan membagi ahli yang dia bawa menjadi tiga. Saudari Yu, aku hanya membutuhkan dua senior dari sekte ilahi untuk membantuku menangani pangeran Sue. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Selain itu, aku bekerja dengan murid dari sekte pemberian surgawi, Huang Lingyao, untuk menangani pangeran Sue bersama. Terlalu banyak orang akan merepotkan. Su Fang menolak niat baik Saudari Yu. Mereka tidak membutuhkan tujuh atau delapan orang, tetapi dua ahli untuk membantu mereka secara rahasia. Dia melanjutkan, untuk menghadapi Kaisar Biduk Agung, yang terbaik adalah menggunakan kartu enam yuan. Setelah bersembunyi begitu lama, inilah saatnya menggunakannya untuk membunuh Kaisar Biduk Agung. Dia tidak akan bisa kembali ke senyuan kerajaan. Saudari Yu mendengarkan dan akhirnya setuju. Lagipula, berurusan dengan pangeran Sue tidak sesulit berurusan dengan Kaisar Besar Biduk atau Citra Hati Seng. Li Zheqing bertugas memimpin sekelompok ahli untuk menangani Yuan Tianzong dan Penatua Jue Dao dari Sekte Pemberian Surgawi. Senior, lihat orang ini. Apakah kamu mengenalinya? Su Fang tiba-tiba memadatkan tanda sebenarnya yang berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Orang tua itulah yang dikendalikan oleh pangeran Sue. Akrab sekali. Li Zheqing tidak menyangka dia akan mengenali lelaki tua ini. Dia dengan hati-hati melihat tanda sebenarnya dan sangat terguncang. Dia seharusnya menjadi ahli yang tiada taranya dari dunia kabut roh. Orang-orang memanggilnya Labu Daois. Labu Daois. Kakak Yu mengangkat alisnya. Apakah itu benar-benar dia? Di antara para ahli yang dikumpulkan oleh Sekte Dewa saya, ada Labu Daois dari dunia kabut roh. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa dia telah berkultivasi selama 20 ribu tahun dan belum naik ke dunia yang hebat. Jadi dia sebenarnya di sini. Itu benar-benar dia. Lihatlah ikat pinggangnya dan banyak totem Labu Roh di jubah daoisnya, serta Labu Roh Ibu di tangannya. Dia benar-benar Labu Daois. Li Zheqing mengangguk. 10 ribu tahun yang lalu, dia memperoleh Labu Roh Ibu di dunia Zuotian. Sejak itu, dia menjadi terkenal di dunia Zuotian, dunia kabut roh, dunia kilian, dan dunia hutan. Meskipun dia adalah seorang kultifator nakal, dia pengaruhnya cukup untuk membuat kekuatan besar takut padanya. Dikabarkan juga bahwa dia memiliki kemampuan Dewa Labu Roh yang sangat kuat yang dapat menyerap para penggarap. Begitu seseorang tersedot ke dalamnya, mereka akan langsung terbunuh oleh racun itu. Saat aku memasuki Sian Zaget, dia bahkan muncul di dunia hutan, sehatku, jiwa yang orang ini sudah lama hilang. Dia hanya boneka, kemungkinan besar dia ada di tangan Pangeran Sui. Dia bersembunyi di jurang dunia bumi untuk secara diam-diam mengumpulkan esensi Labu Roh untuknya. Sufang tidak bisa tetap tenang. Hati-hati, jika itu masalahnya, maka Pangeran Sui juga memiliki ahli yang sangat kuat yang membantunya. Ekspresi kakayu berubah serius. Setelah rencana disusun, mereka bertiga tidak berhenti untuk beristirahat. Mereka masing-masing memimpin ahlinya untuk menyusup ketiga sarang. Setelah Sufang dan dua ahli alam kenaikan pencerahan ilahi terbang melalui banyak ruang bawah tanah, pertama-tama mereka meminta mereka menunggu di luar ruang tempat Pangeran Sui berada. Tidak lama kemudian, Huang Lingyao dan Lan Haicheng datang menemui mereka. Kakak senior, apakah kamu sudah menemukan ruang rahasia Pangeran Sui? Sufang mula-mula melirik Lan Haicheng, lalu dengan cemas bertanya pada Huang Lingyao. Tatapan Huang Lingyao tiba-tiba berubah tajam. Pangeran Sui memiliki yang membantunya mengumpulkan esensi pohon labu surgawi. Dia sendiri berada di kedalaman ruang akar pohon. Dia mulai mengaktifkan metode yang diakubur ratusan tahun yang lalu untuk menyerap esensi pohon labu surgawi dari beberapa ruang berbeda. Orang ini sangat kuat. Dia terkejut karena Huang Lingyao dapat menemukan empat ruang secara akurat dengan metode seperti itu. Untungnya, orang ini khawatir seseorang akan mendambakan hasilnya. Bukan hanya ruangnya yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, tapi mereka juga tidak bisa merasakan satu sama lain. Selama kita langsung menyerang pangeran Sui, kita bisa menyingkirkannya. Titik, para ahlinya tidak akan bisa membantunya. Kakak senior, orang ini sangat kuat. Saya khawatir dia memasang segala macam jebakan di ruang itu. Meskipun saya kuat, saya hanya mengandalkan bantuan senior di belakang saya. Jika saya sendirian, saya tentu saja tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan pangeran Sui. Pada saat ini, Sufang memasang ekspresi menyedihkan dan tidak berdaya. Lebih dari itu, dia tidak percaya diri. Huang Lingyao tiba-tiba mengulurkan tangan dan menempelkan jari gioknya ke dadanya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menangani pangeran Sui sendirian? Tentu saja, kita akan bekerja sama. Sufang merasakan kelembutan dari tubuhnya. Hatinya sekuat pohon pinus. Dia dengan gembira menjawab, itu bagus. Lalu bagaimana dengan kakak senior Lan? Lan Haicheng terutama bertanggung jawab untuk bersembunyi di balik bayang-bayang. Jika pembantu pangeran Sui benar-benar datang, mereka tidak hanya dapat segera memberitahu kita, tetapi mereka juga dapat menyergap mereka di tengah jalan. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang bagian belakang. Huang Lingyao melirik Lan Haicheng dan tersenyum. 630 Ya, kakak senior, Lan Haicheng membungkuk. Lan Haicheng mempertahankan senyumnya. Tugas utama kita adalah menangani pangeran Sui. Kali ini, kita harus menyembunyikan aura kita sepenuhnya dan membuat pangeran Sui lengah. Wajah Sufang dipenuhi kekhawatiran. Tidak akan mudah untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Dalam dimensinya, aku yakin aku tidak akan bisa mendekatinya dengan mudah. Selain itu, pria ini juga telah menyatu dengan dunia abadi. Dia memang tidak sederhana. Kali ini, dia menerobos ke alam transformasi bersayap. Namun, aku memiliki tubuh desolate, jadi aku bisa diam-diam mendekati ruangnya. Kekuatanmu saat ini juga biasa saja. Dibandingkan kami berdua, kamu jelas jauh lebih kuat. Apakah kamu masih khawatir kita tidak bisa membunuhnya bersama-sama? Akan selalu ada kekhawatiran. Aku tidak akan memaksamu, tetapi kamu tahu betul kepribadian pangeran Sui. Jika kamu tidak membunuhnya ketika kamu punya kesempatan, dia pasti akan membunuhmu. Saya tahu itu. Setelah dia menjadi kuat, bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan, dia akan tetap membunuhmu. Begitu dia memiliki kekuatan, membunuhmu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte penyegel surgawi. Pemimpin masa depan. Dengan kata lain, jika dia berhasil kali ini, dia pasti akan pergi ke alam kabut spiritual untuk membunuhmu. Huang Lingyao menempelkan jari gioknya ke dada Sufang lagi. Kali ini, dia menempelkan telapak tangannya ke dadanya. Saya juga memiliki motif egois saya sendiri. Jika Anda membantu saya menyingkirkan Pangeran Sue, lawan saya di sekte penyegel surgawi akan berkurang satu. Di masa depan, Anda dan saya akan menjadi teman. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Bukankah itu bagus? Selain itu, jika saya menjadi pemimpin, saya akan memerintahkan sekte penyegel surgawi untuk tidak lagi berurusan dengan Anda. Benar-benar, Sufang segera mendapatkan kembali semangatnya. Dengan Hai Cheng di sini, saya dapat memberikan kesaksian bahwa sekte penyeberangan surga Anda baru saja didirikan di benua yang kaya subur. Di masa depan, sekte penyegel surgawi dan pavilion Suanfe diam-diam akan mempersulit Anda. Anda tidak ingin direcoki oleh dua sekte ini, kan? Jika saya mendapatkan kekuatan, Anda dapat berkembang dengan damai di benua yang kaya subur. Saya bahkan dapat membantu Anda membersihkan nama Anda. Di masa depan, Anda dapat secara terbuka kembali ke alam Suotian. Membunuh Pangeran Sue memang bermanfaat bagiku. Ketika Huang Lingyao mendengar ini, dia dengan enggan melepaskan tangannya dan berkata, Hai Cheng, aku akan pergi dengan Saudara Fang dulu. Jika kamu datang nanti, perhatikan gerakan dalam kegelapan. Suara mendesing. Meninggalkan Lan Hai Cheng sendirian di udara, Su Fang dan Huang Lingyao dengan cepat terbang menuju jurang maut lagi. Secara bertahap mendekati ruang keempat tempat Pangeran Sue berada, Su Fang juga berkomunikasi dengan dua pemimpin agama ilahi yang sedang menyergap, menyuruh mereka untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan. Saudari Yu dan Li Zhe Ching juga memimpin pasukan mereka dan menunggu di dekat dua tempat lainnya. Sekarang, semuanya bergantung pada kapan dia akan mengambil tindakan melawan Pangeran Sue. Para master dari kedua belah pihak bekerja sama. Saudara Fang, Pangeran Sue sedang mengebor ruang akar di kedalaman inti bumi. Pasti ada formasi di sepanjang jalan, jadi kita harus berhati-hati. Akhirnya mereka sampai di tempat persembunyian Pangeran Sue. Huang Lingyao bertanggung jawab atas segalanya. Jelas sekali, dia ingin Su Fang mendengarkannya. Setelah memasuki ruang akar, keduanya bergerak maju dengan hati-hati, menyembunyikan aura dan penampilan mereka. Segera, mereka mencapai kedalaman dan menemukan lapisan pesona. Su Fang akhirnya tahu betapa menakjubkannya tubuh Desolate Huang Lingyao. Dia melepaskan kekuatan supernatural dan kekuatannya yang tak terlukiskan, menyatu dengan pesona. Segera, dia melewati pesona bersama Su Fang. Desolate bodi sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dengan Jade Anulus. Tentu saja kemampuan Huang Lingyao sangat berbeda. Tampaknya menyatu dengan formasi, tidak seperti Jade Anulus yang bisa merasakan titik lemah formasi. Seolah-olah tubuhnya bisa langsung dikenali oleh pesonanya. Dia sangat luar biasa bahkan tanpa artefak dao. Ini adalah tubuh sunyi. Su Fang diam-diam melepaskan kekuatan penginderaannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengetahui kemampuan tubuh Desolate Huang Lingyao. Namun, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ketika dia tidak melepaskan tubuh Desolate miliknya, dia hanya bisa merasakan aura biasa. Setelah beberapa ribu meter, mereka melewati banyak pesona. Tiba-tiba, aura asal-usul dan pohon roh labu surgawi memenuhi ruang akar. Wajah Huang Lingyao penuh misteri. Dia pikir Su Fang tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Saat ini, dia tidak mendekati ruang Pangeran Sue. Sebaliknya, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan mengupas lapisan ruang akar pohon. Tersembunyi di akar pohon roh labu surgawi adalah bagian yang menyatu dengan formasi. Ada total tiga bagian. Setiap bagian hanya seukuran pergelangan tangan anak-anak. Mereka dipenuhi dengan esensi pohon roh labu surgawi dan mengalir ke bawah. Saya tidak menyadari bahwa ketiga lorong ini terhubung ketiga ruang di atas. Perkumpulan Putra Mahkota, Kaisar Biduk Agung, dan para ahli dari Sekte Penyegel Surgawi pasti telah menyerap esensi pohon roh labu surgawi. Lalu, melalui tiga saluran yang tersembunyi di akar, itu akan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu akan mencapai altar Pangeran Sue, di mana dia akan memurnikannya secara langsung. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, aliran esensi pohon roh labu surgawi yang konstan, dan dukungan kekuatan sihir raja, Pangeran Sue dapat memadukan dan menyempurnakannya beberapa kali lebih cepat daripada saya menyerap esensi di inti bumi. Untungnya, saya bekerja dengan Huang Lingyao untuk melihat pemandangan ini. Saya meremehkan Pangeran Sue, saya pikir dia tidak akan bisa memurnikan pohon roh labu surgawi jika orang lain tidak bisa. Tapi, salah satu bagian memiliki lebih banyak esensi daripada dua bagian lainnya. Hal yang sama berlaku untuk kecepatan alirannya. Seharusnya itu adalah ruang yang dikendalikan gambar hati, dan tokoh terkemuka lainnya. Kombinasi dari bunga pohon roh labu surgawi dan pohon roh labu surgawi sungguh menakjubkan. Melihat tiga lorong yang tersembunyi sempurna di kedalaman akar, Su Fang tercengang. Wajahnya juga penuh keheranan. Jika dia memutuskan untuk menyerap esensi pohon roh labu surgawi di kedalaman inti bumi, dia tidak akan tahu bahwa Pangeran Sue memiliki metode yang begitu mengejutkan. Saudara Fang, tolong lihat. Ketiga lorong ini yang menyatu dengan pola dan formasi yang sebenarnya dikuburkan oleh Pangeran Sue kira-kira ratusan mil. Mereka terhubung dengan tiga formasi surga. Esensi pohon roh labu yang telah diadirikan sejak lama. Ada juga ahli yang mengoperasikan formasi untuknya. Pangeran Sue hanya perlu bersembunyi di bawah dan menyerap esensinya. Huang Lingyao menyampaikan, siapa bilang Pangeran Sue tidak bisa mendapatkan pohon roh labu surgawi dengan kecepatan pemurnian seperti itu. Saudara Fang, Anda dan saya harus menghentikannya. Ya, kakak senior, saya bertekad untuk menghentikannya mendapatkan pohon roh labu surgawi. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu tidak akan bisa mendekati Pangeran Sue. Aku akan memasuki ruang tempat dia berada terlebih dahulu. Begitu dia menyerang, kamu akan menghancurkan bagian-bagian ini. Semakin banyak kamu menghancurkannya, semakin baik. Tidak mudah untuk menyingkat bagian-bagian ini. Jika kamu menghancurkan lorong itu, Pangeran Sue tidak akan bisa mendapatkan pohon roh labu surgawi setidaknya selama seratus tahun. Kemudian, kamu akan keluar dari kegelapan dan bergandengan tangan denganku untuk membunuh Pangeran Sue. Memang benar, aku tidak bisa mendekati Pangeran Sue. Jika kakak senior tidak memiliki fisik binatang buas yang luar biasa dan kemampuan yang mengejutkan, aku tidak akan bisa datang ke sini sendirian. Bahkan jika aku bisa, Pangeran Sue akan mengetahuinya. Saya tidak mudah bagiku untuk mendekati Pangeran Sue dan mencari peluang untuk menyerang. Aku harus menunggu Pangeran Sue memasuki kondisi meditasi atau menyerap esensi sepenuhnya. Tunggu sinyalku sebelum kamu mengaktifkan jalur kehancurkan mereka. Ketika Huang Lingyao melihat bahwa Su Fang telah berkompromi dan menghormatinya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan besoknya ringan saat dia perlahan menghilang. Kesempatan bagus. Anda ingin saya menghancurkan lorong itu sehingga saya secara tidak langsung bisa mendapatkan intisari pohon roh milik Pangeran Sue. Su Fang terkekeh. Lengan kirinya bergetar dan mengeluarkan suara mendesis yang aneh. Banyak tunas tumbuh dari kelima jarinya dan mulai memanjang hingga berbentuk ranting. Dia menggunakan aura pohon roh labu surgawi untuk membungkus tiga bagian. Bahkan jika dia menyentuh lorong itu dan menyebabkan keributan, Pangeran Sue tidak akan menganggapnya sebagai masalah. Ini karena aura yang menyentuh ketiga bagian itu adalah kekuatan pohon roh labu surgawi. Jika itu adalah kisejati lainnya atau kekuatan harta ajaib, selama itu bukan kekuatan pohon roh, Pangeran Sue akan segera merasakan ada sesuatu yang salah dengan ketiga bagian tersebut. Sebenarnya ada sebuah rune yang bertatahkan kekuatan satel. Jalur ini mirip dengan pintu satel. Ia dapat berkoordinasi dengan jalur tersebut dan mengontrol esensi dari tiga ruang di atas melalui rune satel. Perjalanan dalam waktu singkat ke ruang Pangeran Sue. Ketika cabang-cabang menembus lorong, itu setara dengan merasakan bagian dalam. Dia melihat bahwa di luar esensi agung dari pohon roh, ada sebuah rune yang bertatahkan kekuatan bola balis setiap seratus meter. Bagian dan tatahan rune memungkinkan esensi pohon roh di tiga ruang ditransfer ke Pangeran Sue dalam waktu sesingkat mungkin. Menyerap. Setelah menunggu beberapa saat, lengan kirinya berubah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tiga lorong. Saat Sufang mengaktifkan kekuatan tipe kayu dalam kekuatan sucinya, cabang yang tak terhitung jumlahnya secara langsung menyerap esensi yang mengalir di lorong. Dalam sekejap, selain esensi agung dari pohon roh yang mengalir ke tubuh Sufang, ada juga sedikit kekuatan sihir dan truki. Agaknya, para ahli itu telah menggabungkan kekuatan sihir dan kekuatan suci mereka ke dalam esensi, menggunakan kekuatan fisik mereka sendiri untuk membantu Pangeran Sue mengendalikan dan menyerap esensi agung dari pohon roh. Dengan cara ini, Pangeran Sue tidak memperbaikinya sendirian. Banyak ahli yang mengaktifkan kekuatan sihir mereka untuk melelekan pohon roh labu surga. Kaisar Besar Biduk, Xin Xiangseng, Yuan Tianzong, Penatua Juedao, dan anggota fraksi Putra Mahkota. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka juga membantu Sufang menyerap esensi pohon roh. Pada saat ini, Sufang menyerap esensi pohon roh dua kali lebih cepat dibandingkan saat dia berada di kedalaman akar bumi. Asal-usul dan esensi pohon roh di tubuhnya semakin kuat, dan kekuatannya langsung meningkat. Dia, yang sudah berada di puncak alam bencana tingkat keempat, sekarang bisa menembus ke alam bencana tingkat kelima kapan saja. Ini setara dengan meningkatkan kekuatannya secara gratis. Ketika kultivasi seseorang mencapai batasnya, energi yang diserapnya tidak dapat lagi membantu Sufang meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dia menyerap esensi pohon roh ke dalam labu roh flame klut dan menyimpannya. Dia hanya menyerap kekuatan sihir dan kekuatan ilahi dari ahli yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari kekuatan sihir dan kekuatan suci ini seperti rune dan jimat, sementara yang lain seperti pedang dan pedang. Setelah menyerapnya dan meledak di tubuhnya, kekuatan sihir dikendalikan oleh Sufang. Kekuatan sihirnya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Titik akupuntur ilahinya mendidih. Sufang mengendalikan kekuatan sihir, menyerang meridian yang kedelapan sambil menggabungkannya dengan kekuatan sihir di titik akupuntur ilahi untuk meningkatkan tingkat kekuatan sihirnya. Pada saat ini, hanya setengah dari esensi yang tersisa melalui jalur pola tempat Sufang berada. Dengan kata lain, Sufang telah menyerap setengah dari kekuatan pangeran Sue secara gratis. Hal ini dapat dianggap telah mencegah pangeran Sue memurnikan pohon roh. Selain esensi yang diserap Sufang dari akar bumi dan venero esensi di tubuhnya, penyerapannya terhadap pohon roh labu surga telah lama melampaui penyerapan pangeran Sue. Untungnya, dia sudah mengetahui waktunya. Jika pangeran Sue dibiarkan menyerap selama beberapa tahun lagi, akan sulit untuk mengatakannya. Pada saat ini, Saudari Yu dan Li Zheqing juga diam-diam menyampaikan pikiran mereka. Saat mereka menunggu, mereka telah menentukan posisi tepat dari kedua belah pihak. Mereka juga telah memasang jebakan dan siap menyerang kapan saja. Sufang meminta semua orang untuk terus menunggu. Saudari Yu dan Li Zheqing juga menerima kabar baik. Misalnya, Kaisar Agung Biduk dan yang lainnya mungkin berencana untuk tinggal di sini dalam waktu lama untuk membantu pangeran Sue dalam menyempurnakan pohon roh labu surga. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, kewaspadaan mereka menurun sedikit demi sedikit. Ini adalah sebuah peluang. Sufang menyerap dengan rakus. Lengan kiri kayu penjinak naga telah menyerap begitu banyak sari pohon roh labu surga. Lebih alami baginya untuk melakukan spiritualisasi. Lengan tersebut juga mengandung sejumlah besar sari pohon roh labu surga. Sebentar lagi, aku akan menjadi mampu sepenuhnya menyerap pohon roh labu surga. Namun, jika saya ingin menekan pohon roh labu surga, saya harus menemukan kemauannya dan mengendalikan kekuatannya untuk menekannya.